Suramnya bayang-bayang jilid 25. Ketika Gandhar mengetahui bahwa Ki Wiradana terluka parah dan berada di tangan Kiai Soka, maka ia pun telah datang menjenguknya. Namun tiba-tiba saja giginya gemeretak. Ia teringat bagaimana serigala betina itu hampir saja menyudahi hidupnya Ki Wiradana yang pada saat itu sedang mengandung. Gandhar itu terkejut ketika seorang perempuan telah hadir pula di sebelahnya. Perempuan yang disebut serigala betina itu sendiri. Apa katamu tentang orang ini? bertanya Gandhar. Serigala betina itu menarik nafas panjang. Sebenarnya lah bahwa baginya orang yang bernama Ki Wiradana itu adalah orang yang paling bengis yang pernah dikenalnya. Ia sendiri yang pernah hidup di dalam dunia yang keras, kasar dan bahkan biadab, tidak sampai hati melaksanakan perintah membunuh seseorang yang ternyata sedang mengandung tanpa bersalah. Namun melihat Ki Wiradana terbaring tidak berdaya dengan wajah pucat dan pakaian bernoda darah, serigala betina itu berkata, ia telah mendapatkan sebagian dari hukumannya. Gandhar mengangguk kecil. Katanya, mudah-mudahan ia menyadari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetapi siapakah yang telah melukainya? Serigala betina itu mengerutkan keningnya. Katanya, menurut seorang pengawal, ia melihat Ki Wiradana ikut menarik diri dari medan. Nampaknya ia tidak terluka dan bahkan ia masih dapat mengikuti Kirandu Keling yang mundur perlahan-lahan sambil melawan Kiai Soka yang mengikutinya. Ya, berkata Kiai Soka. Tetapi kemudian Kirandu Keling itu telah berhasil melepaskan diri dari pertempuran. Sejak itu aku tidak melihat lagi Ki Wiradana. Gandhar tidak menyahut lagi. Ia pun kemudian meninggalkan serigala betina yang masih berada di dalam bilik itu. Perlahan-lahan perempuan yang bertubuh agak gemuk itu mendekati Kiai Soka sambil bertanya, bagaimana keadaannya Kiai? Lukanya memang agak parah. Satu tusukan di lambung. Hanya satu luka. Tetapi luka itu cukup dalam, jawab Kiai Soka. Sejenak serigala betina termenung. Namun kemudian ia bertanya, apakah luka itu membahayakan jiwanya? Kita tidak dapat menentukan. Tetapi akan berusaha untuk mengobatinya, jawab Kiai Soka. Semoga ia sembuh, gumam serigala betina. Kiai Soka mengerutkan keningnya, sementara itu perempuan itu pun berkata, jika ia mati, maka ia tidak sempat mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi dalam keseluruhan. Jika ia hidup, maka biarlah ia melihat kesalahan yang pernah dilakukannya dan membawa malapetaka bukan saja bagi keluarganya, tetapi bagi tanah perdikan ini. Kiai Soka mengangguk-angguk. Bagi serigala betina, kematian Ki Wiradana pada saat itu agaknya terlalu cepat baginya. Begitu dalam kebencian perempuan yang pernah diupahnya untuk membunuh Iswari yang sedang mengandung itu, sehingga ia masih menuntut agar Ki Wiradana itu tetap hidup untuk lebih lama lagi mengalami penyesalan. Tetapi Kiai Soka bersikap lain. Ia merasa wajib untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang masih mungkin dilakukan. Bukan hanya terhadap Ki Wiradana, bahkan terhadap prajurit Jipang yang terluka sekalipun, bersama-sama dengan beberapa orang lain yang menguasai ilmu pengobatan. Karena itulah maka Kiai Soka telah berusaha dengan segenap kemampuannya untuk mengobati mereka yang terluka, termasuk Ki Wiradana. Apalagi Kiai Soka sendiri ingin mengetahui, apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan Ki Wiradana itu. Justru karena itu, maka Kiai Soka pun kemudian telah memisahkan Ki Wiradana dari orang-orang lain dan menempatkannya di sebuah bilik. Dengan reramuan yang paling baik luka Ki Wiradana telah menjadi benar-benar mampat. Sementara itu, dengan telatan setitik demi setitik Kiai Soka berusaha memasukkan cairan obat lewat mulut Ki Wiradana. Kiai Badra yang kemudian juga menunggui Ki Wiradana itu pun mengangguk-angguk. Ketika titik obat berhasil masuk ke dalam mulutnya, maka Kiai Badra pun mengharap bahwa Ki Wiradana itu masih dapat tertolong. Namun dalam pada itu, Yae Soka lah yang harus dengan sabar memberikan petunjuk-petunjuk kepada Iswari. Meskipun ia seorang senapati, namun ia tetap seorang perempuan. Kau tidak usah memikirkannya sekarang, berkat Tanya Isoka. Aku mengerti bahwa perasaan dan pikiranmu menjadi kalut. Tetapi kau harus dapat mencari keseimbangan di antara perasaan dan pikiranmu. Persoalan yang sebenarnya dihadapi oleh Tanah Perdikan ini belum selesai. Perempuan yang menjadi sumber mala petaka itu masih dapat melepaskan diri bersama para prajurit Jipang. Perempuan itu tentu tidak akan menghentikan usahanya untuk merebut Tanah ini. Apalagi ia berhak karena ia mempunyai seorang anak laki-laki dari Ki Wiradana. Jika kau kemudian tenggelam ke dalam kesulitan perasaan dan pikiranmu, maka kita akan kehilangan perhitungan untuk menghadapi masa-masa datang itu. Sementara itu kita pun tahu bahwa perempuan itu berasal dari keluarga Kalamerta yang dibebani dendam atas Ki Gede Sembojan, Ayah Ki Wiradana. Iswari mengangguk-angguk. Ia memang berusaha sekuat tenaga untuk dapat menguasai perasaannya yang kalut. Setiap kali nampak sekilas kenangan, bagaimana ia dibawa oleh perempuan yang bernama Serigala Betina itu ke tempat yang sepi, justru pada saat ia sedang mengandung. Perempuan yang disebut Serigala Betina itu telah mendapat perintah untuk membunuhnya tanpa belas kasihan, justru dari suaminya sendiri. Dan kini, laki-laki yang memerintahkan untuk membunuhnya pada saat ia sedang mengandung itu ada di tangannya sebagai tawanan yang terluka parah. Jika ia mau, maka ia akan dapat melakukan pembalasan. Kapanpun ia menghendaki. Tetapi bagaimanapun juga laki-laki itu adalah hayahanak yang pernah dilahirkannya, yang mempunyai hak untuk menggantikannya sebagai pemangku kepala tanah perdikan Sembojan. Namun setiap kali ia mendengarnya Isoka berkata, Kau tidak usah memikirkannya sekarang. Masih ada waktu. Sementara kau dibutuhkan oleh tanah perdikan ini. Tanah perdikan yang sedang berserakan karena pertempuran yang keras. Iswari mengangguk kecil. Ia pun kemudian mencoba untuk melihat dengan mecoh hatinya keadaan di seluruh tanah perdikannya. Karena itu, maka Iswari pun telah mengatupkan giginya rapat-rapat. Ia pun telah menghentakan kekuatan batinnya untuk menghadapi persoalan yang telah mengguncangkan nalar budinya itu. Sementara itunya Isoka pun berkata, Marilah, kita melihat keadaan tanah perdikan ini. Iswari pun kemudian telah ikut bersamanya Isoka untuk melihat-lihat keadaan. Ditemuinya beberapa orang beke dan para pemimpin dari kademangan tetangga. Ia pun melihat pula mereka yang terluka yang berada di rumah-rumah di sekitar banjar. Namun atas permintaannya Yesoka, Iswari tidak memasuki bilik yang dipergunakan khusus untuk kiwira dana. Akhirnya Iswari pun telah berada di banjar pula. Bagaimanapun juga terasa kulitnya meremang melihat anak-anak terbaik tanah perdikan yang gugur. Ia melihat juga beberapa orang perempuan yang menangisi anak-anaknya dan bahkan menangisi suaminya. Bahkan rasa-rasanya jantung Iswari menjadi hampir tidak berdepak ketika ia melihat perempuan yang kehilangan dua anak laki-lakinya. Yang seorang gugur karena mempertahankan tanah perdikannya, yang lain terbunuh justru karena ia berada di lingkungan para prajurit Jipang. Peperangan telah melakukannya tanpa pertimbangan apapun juga. Ketika Iswari meninggalkan banjar itu, maka ia harus mengusap matanya yang basah betapapun ia tidak menghendakinya. Di tempat lain, Iswari melihat para pemimpin kelompok sedang mengamati keadaan kelompoknya. Mempersiapkan kelompoknya untuk menghadapi tugas-tugas berikutnya yang mungkin akan segera menyusul. Namun agaknya kehadiran pasukan pajang telah jauh memperingan tugas-tugas para pengawal. Meskipun mereka sadar bahwa mereka tidak boleh lengah. Hari itu tanah perdikan Sembojan dan beberapa kademangan di sekitarnya memang sedang berkabung. Meskipun mereka merasa bahwa mereka berhasil mempertahankan tanah perdikannya dan mengusir para prajurit Jipang, namun mereka telah menyerahkan korban yang tidak sedikit. Sementara itu, setelah persiapan memungkinkan, maka korban di antara anak-anak muda dari kademangan sebelah menyebelah telah diusung kembali ke kademangan mereka. Bagi mereka gugur mempertahankan tanah perdikan Sembojan tidak ubahnya seperti mempertahankan kampung halaman mereka sendiri, karena jatuhnya Sembojan ke tangan para prajurit Jipang, akan berarti bencana pula bagi kademangan-kademangan itu. Hari itu tanah perdikan benar-benar menjadi sibuk meskipun pertempuran yang tidak terlalu panjang telah berakhir. Dengan dihadiri oleh para pemimpin dari tanah perdikan Sembojan sendiri, para pemimpin dari kademangan-kademangan sebelah dan para pemimpin dari para prajurit pajang, maka para korban yang gugur dari segala pihak telah dikuburkan. Namun bagaimanapun juga para pemimpin tanah perdikan Sembojan telah memisahkan antara mereka yang bertempur bagi tanah kelahiran termasuk para prajurit pajang dengan orang-orang yang dianggap akan merebut tanah perdikan itu dari yang berhak. Sementara itu, para tawanan pun telah dibagi pula. Para bekas prajurit Jipang akan menjadi tanggung jawab pasukan pajang, sementara anak-anak dari tanah perdikan Sembojan sendiri telah ditempatkan di lingkungan tanah perdikan dan menjadi tanggung jawab para pemimpin dari tanah perdikan itu. Dengan demikian maka kerja kita masih belum selesai, berkata Iswari. Kiai Badera mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa bagi titik Iswari, lawannya terutama adalah Warsi. Bukan saja karena Warsi ingin merebut tanah perdikan Sembojan untuk dijadikan alas masa depannya dan masa depan anaknya, tetapi kehadiran Warsi telah merusakkan segala galanya di tanah perdikan itu. Merusakan hidupnya sebagai seorang istri, merusakan ketenangan dan kedamaian tanah perdikan Sembojan dan kemudian melibatkan Sembojan langsung dalam perang besar antara pajang dan Jipang sehingga anak-anak muda tanah perdikan sendiri telah terbelah. Dengan demikian maka Kiai Badera pun kemudian berkata, Iswari, kerja kita memang belum selesai. Kita semua tentu mempunyai perhitungan serupa, bahwa pertempuran itu tentu akan datang kembali jika pajang berhasil menggulung sisa-sisa prajurit Jipang atau bahkan karena kesadaran sendiri, prajurit-prajurit Jipang itu menyerah, maka Warsi masih tetap merupakan bahaya karena ia mempunyai kelompok yang pernah menjadi besar dan yang mungkin akan dapat dihimpun ia kembali, yaitu gerombolan Kalamarta. Baiklah, kami ikut memperhatikannya berkata Panglima Pasukan Pajang, tugas terpenting kami adalah menjaring setiap bekas prajurit Jipang. Kami akan bersyukur jika meseka atas kesadaran sendiri menghentikan gerakan mereka dan menghubungi kami, agaknya mereka akan mendapatkan pengampunan. Terima kasih sahut Kiai Badera, tugas terpenting kami adalah membangun tanah perdikan ini, wadaknya dan jiwanya. Iswari harus mampu mengikat kembali yang telah berserakan di tanah perdikan ini. Aku yakin sahut Panglima Pasukan Pajang sambil tersenyum, Nyai Wiradana mempunyai kemampuan yang luar biasa. Apalagi ia seorang perempuan. Ia memiliki kegarangan prajurit Linwi di medan perang, tetapi ia memiliki kelembutan seorang ibu di masa tanah perdikan ini memerlukan asuhan mia. Ah Iswari tertunduk. Wajahnya menjadi semigurat merah. Namun tiba-tiba saja dari mulutnya berdesis masih ada orang yang berhak mengatur tanah perdikan ini. Tidak jawab Panglima Pasukan Pajang, aku mengerti, yang dimaksud oleh Nyai Wiradana. Yaitu Ki Wiradana sendiri. Tetapi karena kesalahan yang pernah dilakukannya, bahkan ia dapat dianggap telah memberontak terhadap Pajang, maka Pajang akan dapat mengambil langkah-langkah tertentu. Pajang tidak akan berbuat sewenang-wenang atas hak tanah perdikan ini. Tetapi kita semuanya tahu, bahwa ada seseorang yang mempunyai hak menerima jabatan itu jika karena kesalahannya Ki Wiradana tidak lagi mungkin memangku jabatannya kembali. Anak Ki Wiradana itu sendari. Karena anak itu masih terlalu kecil dan belum tahu akan kewajibannya, maka dapat ditunjuk seseorang yang akan menjadi pelaksana dari hak itu. Iswari menar nafas dalam-dalam, sementara Panglima Pajang itu berkata, kita mempunyai seribu bukti dan saksi. Sementara itu, selagi pembicaraan masih berlangsung, seorang telah datang menghadap. Ketika Kiai Badera bertanya kepadanya, maka orang itu berkata, Kiai Soka berpesan, jika Ki Wiradana mulai sadar sepenuhnya aku harus menyampaikan hal itu kepadanya. O Kiai Badera pun telah berpaling kepada Kiai Soka. Jadi Ki Wiradana telah sadar sepenuhnya bertanya Kiai Soka, lalu, apakah ia sudah tidak mengigau lagi? Tidak Kiai jawab orang itu, Ki Wiradana sudah tahu pasti, di mana ia sekarang berada dan dalam keadaan yang bagaimana. Kiai Soka mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Aku akan melihatnya. Beberapa orang pun menyatakan untuk pergi bersama Kiai Soka. Namun ketika Iswari juga beringsut, Kiai Soka telah memegangi tangannya sambil berbisik di telinganya, kau jangan menerimanya sekarang Iswari. Iswari memandang wajahnya Iswari. Namun ketika terpandang olehnya tatapan matanya yang lembut, ia pun menunduk dalam-dalam. Berbagai perasaan telah bergejolak di dalam dadanya, sehingga betapapun ia bertahan, akhirnya titik-titik air matanya telah menertes di bahunya Iswari. Kiai Badera yang kemudian berdiri di belakangnya pun berbisik, segala sesuatunya akan menjadi baik. Tetapi kita memerlukan waktu. Iswari tidak menjawab. Tetapi ia sendiri tidak segera mengetahui keinginannya. Kadang-kadang keinginannya untuk bertemu Ki Wiradana seakan-akan sangat mendesak. Namun tiba-tiba saja tumbuhlah kebenciannya karena orang itu telah berniat membunuhnya. Bukan sekadar berniat, tetapi niat itu sudah dilakukan dengan langkah-langkah. Namun Tuhan telah menahan ujung pisau yang hampir saja menembus dadanya. Kau harus benar-benar mempersiapkan diri menghadapi persoalan pribadimu, justru karena kau sekarang adalah pimpinan tertinggi Tanah Perdikan Sembojan atas nama anakmu, berkatanya Isoka. Iswari tidak menjawab. Dan ia sadar, anak itu adalah anak Ki Wiradana. Dalam pada itu, beberapa orang pemimpin Tanah Perdikan Sembojan dan Prajurit Pajang yang bertugas di Tanah Perdikan itu telah datang ke bilik tempat Ki Wiradana dirawat. Sebenarnya lah bahwa Ki Wiradana memang sudah sadar sepenuhnya. Tetapi luka itu agaknya benar-benar parah, sehingga nampak betapa ia mengalami penderitaan karenanya. Ki Yesokalah yang kemudian duduk di bibir pembaringan Ki Wiradana. Sambil merabadahinya ia berkata, tubuhmu menjadi panas. Tetapi mudah-mudahan segalanya dapat diatasi. Ki Wiradana berusaha menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun telah menyeringai menahan sakit pada lukanya. Ki Wiradana, desis Ki Yesoka. Untuk menentukan langkah-langkah kami berikutnya, apakah Ki Wiradana dapat mengatakan serba sedikit? Apakah yang telah terjadi? Ki Wiradana termangu-mangu. Dia matinya orang-orang yang ada di sekitarnya. Rasa-rasanya memang ada yang dicarinya. Namun ia tidak melihatnya. Hatinya menjadi berdebar-debar ketika ia melihat seorang perwira pajang ada pula di antara orang-orang yang mengerumuninya. Apalagi ketika nampak di belakang orang-orang yang berdiri di sekitarnya, seorang perempuan yang agak gemuk yang dikenalnya sebagai serigala betina itu. Sementara itu terdengar kata-kata Ki Yesoka lembut, Ki Wiradana. Kami mohon Ki Wiradana bersedia membantu kami, apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan Ki Wiradana? Ki Wiradana yang mencoba bergeser telah berdesis menahan sakit. Namun ia pun kemudian berkata dengan suara yang bergetar perlahan-lahan, Aku telah dikhianati. Siapa yang mengkhianati bertanya Ki Yesoka. Ketika kami berusaha menyingkir dari padukuhan itu, maka di luar dugaanku, Rangga Gupita telah menusuku, jawab Ki Wiradana. Bagaimana sikap istri Ki Wiradana? Apakah ia tidak melihatnya? Bukankah istri Ki Wiradana itu juga memiliki ilmu yang tinggi, sehingga jika ia berniat membantu, ia akan dapat menyelamatkan Ki Wiradana. Wajah Ki Wiradana yang nampak berkerut menahan sakit itu menjadi tegang sejenak. Namun kemudian suaranya yang bergetar itu menjadi semakin merendah. Katanya, Warsi telah berhianat pula. Ia justru membiarkan semuanya terjadi. Agaknya Warsi pun ingin menyingkirkan aku. Ki Yesoka menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia memandang wajah Ki Wiradana dan Panglima Pasukan Pajang, keduanya mengangguk-angguk kecil. Agaknya keduanya dapat mengerti pergolakan yang telah terjadi di antara orang-orang yang berada di antara prajurit-prajurit Jipang yang telah kehilangan induk itu. Agaknya Warsi dan Ki Rangga Gupita telah menemukan langkah yang sama untuk masa depan mereka berdua. Sementara Warsi tidak merasa memerlukan Ki Wiradana lagi, karena kegagalan memasuki tanah perdikan. Sementara itu, ia sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang akan dapat diperalatnya untuk menuntut semacam hak atas tanah perdikan itu. Meskipun mungkin harus disertai dengan satu rencana yang keji, membunuh anak isuari dengan care apapun juga. Ki Yaisoka tidak bertanya lebih banyak lagi. Menurut pengamatannya keadaan Ki Wiradana cukup berbahaya. Karena itu, maka Ki Yaisoka telah memberinya kesempatan beristirahat sebanyak-banyaknya agar keadaannya dapat menjadi berangsur baik. Tetapi menilik pernafasan yang tersendat-sendat, serta keadaan tubuh serta peredaran darahnya, sebenarnya bahwa Ki Yaisoka menjadi cemas. Bahkan ia pun kemudian berbisik di telinga Ki Yai Badra, bagaimana dengan isuari? Apakah ia perlu menemuinya? Ki Yai Badra termangu-mangu sejenak. Namun jawabannya kemudian, kita bicarakan dengannya Isoka. Panglima prajurit pajang itu pun agaknya mengerti juga bahwa Ki Wiradana masih belum selayaknya untuk terlalu banyak terbicara. Namun ia sudah mengatakan pokok peristiwa yang terjadi atas dirinya. Karena itu, maka orang-orang yang ada di sekitar Ki Wiradana itu pun kemudian mulai meninggalkannya. Di luar bilik itu, mereka sempat berbicara serba sedikit tentang Kirangga Gupita. Dari beberapa orang anak muda Tanah Perdikan yang menyerah dan yang telah berbalik bergabung dengan saudara-saudara mereka, telah didengar keterangan tentang hubungan Kirangga Gupita dan Warsi, istri muda Ki Wiradana itu. Dalam pada itu, ternyata keadaan Ki Wiradana justru menjadi bertambah buruk. Karena itulah, maka Kiai Soka akhirnya mengambil kebijaksanaan untuk berbicara dengan Kiai Soka tentang Iswari. Apakah sebaiknya ia diberi kesempatan untuk bertemu atau tidak? Apakah sama sekali sudah tidak ada harapan bertanya Panglima Prajurit Pajang itu? Kiai Soka menarik nafas dalam-dalam. Katanya, segala sesuatunya ada di tangan yang maha kuasa. Kami sudah berusaha sejauh dapat kami lakukan. Namun usaha kami yang terakhir adalah berdoa agar ia mendapat kesempatan untuk mengakui segala kesalahannya dan bertobat kepada yang maha adil. Panglima Pasukan Pajang itu menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti arti dari kata-kata Kiai Soka yang memiliki pengetahuan tentang pengobatan itu. Yang telah berusaha bersama Kiai Badera dan orang-orang lain yang memiliki pengetahuan serupa. Dalam pada itu, Kiai Soka dan Kiai Badera pun telah berusaha untuk berbicara dengan Kiai Soka mengenai keadaan Kiai Wiradana yang semakin lama justru menjadi semakin gawat. Segala usaha sudah diakukan. Bahkan Kiai Wiradana sudah dapat sadar sepenuhnya dari pringsannya. Namun keadaan lukanya memang sangat parah. Apakah tidak ada jalan yang dapat kalian lakukan untuk menyelamatkan jiwanya bertanya Kiai Soka cemas. Nyai, sahut Kiai Soka. Apakah yang dapat kita lakukan jika yang maha agung menghendaki memanggilnya kembali? Kiai Soka mengangguk kecil. Sementara itu Kiai Badera pun bertanya, dimanakah iswari? Kiai Soka menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ia sedang diguncang oleh perasaan yang tidak menentu. Kebencian, kerinduan dan dendam bercampur baur. Sementara itu, ia sadar sepenuhnya bahwa Kiai Wiradana adalah hayah dari anak laki-lakinya. Nyai, berkata Kiai Badera, apa boleh buat? Kita harus memberitahukan hal ini kepadanya. Jika ia ingin menemuinya, sebaiknya segera dilakukannya, karena keadaan Kiai Wiradana sudah menjadi semakin memburuk. Nyai Soka termangu-mangu. Dengan nada berat ia berkata, hatinya akan sangat tergoncang. Tetapi jika terlambat, mungkin perasaannya akan menjadi semakin pahit, jawab Kiai Soka. Nyai Soka mengangguk kecil. Tetapi sangat berat baginya untuk mengatakan kepada Iswari tentang keadaan Kiai Wiradana. Karena itu, makanya Iswari pun memutuskan untuk tidak mengatakan keadaan yang gawat itu. Ia hanya akan mengajaknya menemuinya. Selebihnya Iswari akan melihatnya sendiri. Ketika Nyai Soka menemui Iswari di ruang dalam, dilihatnya Iswari sedang mendukung anak laki-lakinya. Ketika Nyai Soka memasuki ruang itu, maka dengan serta-merta Iswari mencoba menghapus air matanya yang masih saja selalu meleleh di pipinya. Iswari, desis Nyai Soka. Iswari tidak menjawab. Kaketmu telah mengatakan kepadaku, bahwa kau mempunyai kesempatan untuk melihat suamimu, berkat Tanyai Soka dengan hati-hati. Iswari mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba saja ia memeluk anaknya semakin erat. Seakan-akan telah bergetar di hatinya isyarat bahwa yang akan ditemuinya adalah hanya saat-saat terakhir saja dari sisa hidup suaminya. Iswari, berkat Tanyai Soka. Marilah. Sekali lagi aku peringatkan bahwa di samping seorang perempuan dengan segala sifat-sifatnya, kau adalah seorang senapati. Pada saat kau mendukung anakmu, maka kau adalah seorang ibu yang mengalami perlakuan pahit dari suamimu. Tetapi jika anak itu kau lepaskan barang sejenak, dan kau membawa pedang di lambung atau terlebih lagi tunggul dari pajang itu, maka kau benar-benar seorang senapati. Iswari mengangguk. Ia mengerti maksudnya Isoka. Namun bagaimanapun juga, hatinya hanya satu. Apakah ia seorang perempuan yang sakit karena tingkah laku suaminya atau ia seorang senapati yang telah berhasil dalam pertempuran melawan orang-orang yang ingin menguasai tanah perdikannya? Nah, marilah, berkat Tanyai Soka. Baiklah, nek, jawab Iswari. Biarlah aku serahkan anak ini kepada pemomongnya. Nyai Soka mengerutkan keningnya. Namun katanya kemudian, Iswari. Bawalah anakmu. Iswari termangu-mangu. Namun kemudian ia pun mengangguk kecil. Demikianlah Iswari bersama Nyai Soka telah pergi menuju ke tempat Ki Wiradana dirawat. Ki Yai Soka dan Ki Yai Badra telah menemani pula. Bahkan Panglima Pasukan Pajang itu pun telah mengikuti mereka pula di belakang. Meskipun Panglima itu seorang prajurit yang pada saat-saat terakhir hidupnya seakan-akan selalu di medan perang, namun ia dapat mengerti goncangan-goncangan perasaan yang terjadi di dalam hati Iswari dan tentu juga pada Ki Wiradana setelah serba sedikit ia mendengar tentang kehidupan mereka yang pahit. Iswari memang tertegun ketika mereka berada di pintu bilik tempat Ki Wiradana dirawat. Namun hatinya mulai berguncang ketika ia melihat seorang yang duduk di sisi pembaringannya. Orang yang mendapat tugas untuk merawat secara khusus Ki Wiradana yang agaknya semakin parah. Ketika orang itu melihat Iswari yang menggendong anaknya di muka pintu, maka ia pun telah bergeser bangkit dan melangkah surut. Marilah, berkata Ki Yaisoka. Kau akan melihat keadaan Ki Wiradana. Iswari menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ditabahkannya hatinya. Satu-satu ia melangkah memasuki bilik itu mendekati pembaringan suaminya yang terbujur diam. Berbagai perasaan telah bergejolak di dalam dadanya. Ia melihat laki-laki itu sebagai suaminya. Tetapi ia pun melihat orang itu telah berusaha membunuhnya, karena ada perempuan lain yang datang kepadanya. Ki Yaisokalah yang kemudian mendekati Ki Wiradana yang menjadi semakin lemah. Orang tua itu pun kemudian rejongkok di samping pembaringannya. Perlahan-lahan ia berbisik di telinganya, Ki Wiradana. Ini istrimu, Iswari. Ki Wiradana membuka matanya. Tetapi agaknya ia belum jelas atas pendengarannya itu, sehingga sekali lagi Ki Yaisoka berbisik, Ki Wiradana. Iswari ada di sini. Nampak dahi Ki Wiradana berkerut. Dengan suara bergetar dan sangat perlahan ia bertanya, Siapa? Iswari, jawab Ki Yaisoka. Ki Wiradana itu berusaha untuk mencerna pendengarannya. Kemudian sekali lagi ia berusaha mendapat penjelasan. Iswari? Ya. Iswari, jawab Ki Yaisoka. Wajah Ki Wiradana menegang sejenak. Namun ia pun kemudian menyeringai menahan sakit. Iswari yang melihat keadaan Ki Wiradana itu pun hatinya menjadi luluh. Ia melihat laki-laki yang menjadi ayah dari anaknya itu sangat kesakitan, pucat dan nafasnya tengah-engah. Karena itu betapapun kekecewaan, kebencian dan dendam membara di dadanya, namun ia tidak sampai hati melihat laki-laki itu menderita. Apalagi ketika ia kemudian mendengar Ki Wiradana berdesis dengan suara yang dipaksakan, Apakah ia sudi datang melihat aku? Ia telah datang bersama anakmu, Ki Wiradana, jawab Ki Yaisoka. Anakku, Ki Wiradana mengulang. Ya. Anakmu, jawab Ki Yaisoka. Jantung Ki Wiradana terasa berdebar semakin cepat. Lukanya terasa menggigitnya semakin keras. Namun anak itu datang kepadanya bersama ibunya yang pernah dikhianatinya, bahkan ia sampai hati mengupah orang untuk membunuhnya pada saat ia sedang mengandung. Sejenaki Wiradana termangu-mangu dalam kesakitan. Yang pernah dilihatnya adalah anak yang dilahirkan oleh Warsi. Seorang anak laki-laki yang dibawanya menjelajahi medan perang yang gawat. Namun Warsi pun kemudian telah berhianat pula karena ia telah melarikan diri bersama Kirangga Gupita dan bahkan ia telah berusaha membunuhnya. Iswari, desis Ki Wiradana. Benarkah kau Iswari? Ya. Aku Iswari Kakang, jawab Iswari. Air matu di pipi Ki Wiradana semakin deras mengalir. Dengan suara sendat ia berkata, dosaku tidak terhitung lagi Iswari. Aku tidak berhak minta maaf kepadamu. Biarlah dosa ini aku bawa untuk memasuki api neraka. Iswari yang mencoba bertahan, ternyata tidak mampu lagi. Ia pun telah terisak di sisi pembaringan suaminya. Kakang, aku sudah memaafkanmu. Diminta atau tidak diminta, desis Iswari. Oh, terdengar Ki Wiradana berdesah. Ini anakmu Kakang, berkata Iswari. Ki Wiradana mencoba untuk berpaling. Dilihatnya dalam kekaburan matanya, seorang anak laki-laki yang sehat gemuk dan wajahnya seakan-akan bersinar. Tiba-tiba Ki Wiradana melupakan rasa sakitnya. Seakan-akan ia telah mendapatkan kekuatan baru, sehingga dengan serta merta ia pun telah bangkit. Kakang, Iswari mencoba menjegah. Demikian pula Ki Yaisoka. Tetapi Ki Wiradana telah duduk di pembaringan. Lihat, bawa anak itu kemari, desisnya. Iswari termangu-mangu. Namun kemudian diserahkannya anaknya ke tangan Ki Wiradana. Tangan Ki Wiradana yang lemah itu tiba-tiba mendapat kekuatan untuk mendukung anaknya meskipun Iswari selalu menjaganya jika tangan suaminya tidak lagi mampu mendukung bayi yang berat itu. Oh, kau, Ki Wiradana benar-benar menangis sambil mencium anak itu. Anak itu meronta. Ia tidak mengenal orang yang mendukungnya itu. Apalagi ketika terasa air metu yang hangat membasahi wajahnya. Namun Ki Wiradana itu terkejut ketika tangannya tersentuh sesuatu. Ia sempat mengamati benda di leher anaknya itu. Matanya yang kabur seakan-akan menjadi terang kembali. Pertanda kuasa kepala tanah perdikan Sembojan, desisnya. Ya kakang, jawab Iswari disela-sela isaknya. Dari mana kau dapatkan bertanya Ki Wiradana? Ki gede, jawab Iswari sebagaimana dikatakan oleh Gandar. Oh, sekali lagi Ki Wiradana mencium anaknya. Katanya, Tuhan Maha Besar. Betapa besar dosaku, tetapi agaknya Tuhan sudah mengaturnya. Anak inilah yang telah ditunjuknya menjadi kepala tanah perdikan itu. Untunglah aku tidak menemukannya pada waktu itu, sehingga terjadilah yang akan terjadi. Iswari hanya menunduk saja. Tetapi air matanya pun menjadi semakin deras mengalir. Dalam pada itu, tiba-tiba saja Ki Wiradana berkata, Iswari, inilah anakmu. Jaga ia baik-baik agar anak ini benar-benar dapat memegang jabatan yang memang seharusnya dipegangnya. Tetapi tentu ada pihak-pihak yang tidak menyukainya, sehingga ia harus diselamatkan dari usaha yang licik untuk menyingkirkannya. Ki Wiradana itu pun kemudian telah menyerahkan anak itu kepada Iswari. Dengan nada yang semakin lembut ia masih berpesan lagi, kau lah yang berhak mengembaninya. Segalanya telah tertutup bajiku. Tiba-tiba saja Ki Wiradana itu pun telah kehilangan kekuatannya kembali. Untunglah Kisoka cepat menangkapnya, sehingga Ki Wiradana itu tidak terjatuh terlalu keras. Kakang, desis Iswari. Ki Wiradana sudah terbaring lagi dengan lemahnya. Bahkan terdengar ia mengaduh menahan sakit pada lukanya. Sementara itu nafasnya pun menjadi semakin susat. Anaknya telah berada kembali di tangan ibunya, sehingga anak itu merasa dirinya aman kembali. Desemunyikan wajahnya di dada ibunya yang berdebar-debar menghadapi keadaan yang sangat pahit itu. Namun dalam pada itu, orang-orang yang berada di ruang itu menjadi cemas. Ki Yai Badera telah berjongkok pula di sisi pembaringan Ki Wiradana. Wajahnya menjadi tegang ketika ia menyentuh dada Ki Wiradana yang menjadi semakin lemah. Ki Yai, desis Ki Yai Badera sambil menggamit Ki Yai Soka. Ki Yai Soka pun menjadi tegang pula. Namun mereka telah melakukan segala usaha. Apapun yang mungkin mereka lakukan telah mereka lakukan. Obat yang paling baik yang ada pada mereka telah mereka berikan. Sementara itu Ki Wiradana masih juga berdesis, Ki Yai. Aku titipkan anakku kepada Ki Yai dan kepada semuanya yang ada di sini. Semoga ia benar-benar dapat mewarisi haknya. Ki Yai dan semua orang akan menjadi saksi, jika pajang menuntut pemberontakan yang telah dilakukan oleh Tanah Perdikan itu, maka semua adalah tanggung jawabku. Anak itu tidak bersalah, sehingga anak itu tidak dapat terpecik kesalahanku sehingga hak Tanah Perdikan ini dapat dicabut. Ya, ya Ki Wiradana, sahut Ki Yai Badera. Kami akan menjadi saksi. Di sini ada pula para perwira prajurit pajang yang tahu benar apa yang terjadi, sehingga anakmu tidak akan mengalami perlakuan yang tidak seharusnya. Ki Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun telah mengeluh, justru karena lukanya terasa sakit sekali. Bahkan kemudian terdengar suaranya bergetar, jalan itu telah terbuka. Sebaiknya aku minta diri. Kakang, desis iswari. Air matanya menjadi semakin deras. Bagaimanapun juga hatinya terasa sangat pedih melihat keadaan Ki Wiradana. Namun jika yang maha agung menghendaki, maka tidak seorang pun yang akan dapat ingkar. Saat itu datang pada waktunya. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Demikian pula terjadi dengan Ki Wiradana. Saat itu pun ternyata tidak dapat ditunda dengan segala macam usaha. Saat yang tidak dapat diubah oleh apapun juga dan oleh siapapun juga. Kiai Badera dan Kiai Soka melihat wajah Ki Wiradana yang pucat itu. Wajah yang semakin lama semakin suram. Ketika bibir itu bergerak mendengar suaranya lirih, aku minta diri. Aku mohon kalian berdoa untukku. Apapun yang telah aku lakukan, semoga aku mendapat keringanan. Kiai Badera dan Kiai Soka tidak menjawab. Metu itu terbuka perlahan-lahan. Namun kemudian tertutup lagi. Satu tarikan nafas pendek dan desis, jaga anakku. Suara itu kemudian hilang bersama hentinya detak jantung Ki Wiradana. Kiai Soka yang melihat keadaan itu cepat tanggap. Ia pun segera mendekat iswari yang mendukung anaknya. Sebuah jerit terdengar. Sementara itu Kiai Soka berusaha membawanya bergeser menjauh. Marilah iswari, desis Kiai Soka. Kasihan anakmu. Ia akan ketakutan melihat kau menangis. Ikhlaskanlah yang telah dipanggilnya menghadap. Percayalah bahwa yang terjadi itu adalah sesuatu yang terbaik baginya. Tidak seorang pun yang akan dapat ingkar. Iswari berusaha untuk menguasai perasaannya. Namun tangisnya tidak dapat dibendungnya lagi. Perempuan yang juga disebut Serigala Betina itu pun segera mendekat. Dia ambilnya anak iswari dari tangan perempuan yang sedang didera oleh perasaannya yang pedih itu. Di luar pintu gandar duduk sambil bertopang dagu. Ia mendengar iswari menangis. Tetapi ia tidak dapat berbuat apapun juga. Suasana di ruang itu pun menjadi sendu. Kiai Badera dan Kiai Soka telah menempatkan tubuh Ki Wiradana pada sikap yang seharusnya. Dia turnya tangannya bersilang di dadanya. Marilah iswari, ajaknya isoka. Biarlah orang-orang tua menyelesaikan segala galanya. Penderitaan Ki Wiradana telah berakhir. Jangan hambat perjalanannya dengan tangismu. Iswari berusaha untuk menahan hatinya. Tetapi yang terasa di dadanya adalah justru dendam yang membara. Ia membebankan segala kesalahan kepada perempuan yang bernama Warsi. Bahkan ia pun telah meyakinkan dirinya, bahwa perempuan yang bernama Warsi itu telah merencanakan segala galanya sejak ia memasuki tanah perdikan sebagai seorang penari jalanan. Dan nampaknya rencana itu berjalan lancar kecuali pembunuhan atas diri iswari yang gagal itu, karena tiba-tiba di hati perempuan yang disebut serigala betina itu terpercik sinar terang. Seandainya tidak demikian, maka aku pun telah terbunuh, berkata iswari di dalam hatinya. Namun itu pun merupakan pertanda baginya bahwa apapun yang diusahakan oleh seseorang, tidak akan dapat mengubah apa yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Agung. Iswari pun kemudian tidak mengelak ketikanya Isoka membawanya keluar dari bilik dan meninggalkan rumah yang dipergunakan untuk merawat Ki Wiradana itu. Di dalam rumah itu masih tinggal para pemimpin tanah perdikan Semojan yang lain dan beberapa orang perwira pasukan pajang. Mereka memandang tubuh Ki Wiradana yang terbujur diam. Namun nampaknya Ki Wiradana memang sudah mendapatkan ketenangannya. Kematian Ki Wiradana itu agaknya merupakan peringatan yang sangat keras bagi tanah perdikan Semojan. Para pemimpin tanah perdikan itu seolah-olah merasa dihadapkan kepada satu masa yang baru bagi tanah perdikan yang telah mengalami goncangan-goncangan yang telah menggoyahkan sendi-sendi pemerintahan tanah perdikan itu. Dalam pada itu, maka semua kegiatan yang lain untuk sementara telah terhenti di tanah perdikan Semojan kecuali kesiagaan. Mereka sibuk menyelenggarakan tubuh Ki Wiradana. Bagaimanapun juga ia adalah pemangku jabatan kepala tanah perdikan Semojan. Berbagai tanggapan telah tumbuh di kalangan rakyat Semojan. Namun pada saat-saat terakhir, mereka tidak merasa perlu untuk menolak penghormatan yang diberikan kepada Ki Wiradana yang pernah dianggap berhianat kepada pajang dan telah menjerumuskan tanah perdikan Semojan ke dalam kesulitan. Atas persetujuan segala pihak, maka tubuh Ki Wiradana itu pun telah dibaringkan di banjar padukuhan induk tanah perdikan Semojan. Beberapa pengawal menjaganya dengan penuh kewaspadaan. Kematian Ki Wiradana karena pengkhianatan orang-orang yang paling dipercayanya telah mendorong para pengawal untuk tetap waspada. Karena tidak mustahil mereka akan berbuat sesuatu atas tubuh yang sudah mebeku itu. Baru di hari berikutnya, Ki Wiradana dimakamkan dengan upacara sederhana. Ia adalah orang yang mempunyai jabatan terpenting di tanah perdikan itu, tetapi ia bukan seorang yang pantas dijadikan teladan. Karena itu, maka orang-orang yang menghadiri upacara itu pun bersikap ragu. Mereka tidak tahu penghormatan yang bagaimana yang harus diberikan kepada Ki Wiradana itu. Meskipun demikian, ketika tubuh itu akan diberangkatkan ke makam, Kiai Badra sempat memberikan sedikit sesorah. Orang tua itu berharap agar orang-orang tanah perdikan memberikan penghormatan terakhir dengan ikhlas, apapun yang pernah dilakukan Ki Wiradana. Setiap orang akan dapat terjerumus ke dalam kehilafan. Karena itu, selagi kita mempunyai kesempatan, maka kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, agar kita tidak terseret ke dalam langkah sesat. Semoga kita dijauhkan dari godaan, karena hanya Tuhanlah yang mempunyai kuasa tanpa batas, berkata Kiai Badra. Orang-orang tanah perdikan semejan itu pun bagaikan melihat kembali apa yang telah terjadi di atas tanah perdikan itu. Pada saat Ki Wiradana mulai terjerat oleh godaan. Seorang perempuan yang berparas cantik, yang memasuki tanah perdikan itu sebagai seorang penari jalanan. Namun akhirnya, orang-orang yang sedikit memiliki penalaran yang tajam melihat, bahwa kehadiran warsi di tanah perdikan itu bukannya satu kebetulan, tetapi dibekali dengan rencana yang masak dan yang sebagian besar sudah berhasil. Demikianlah, maka tubuh Ki Wiradana itu pun kemudian telah diusung ke kubur diiringi oleh sikap yang tidak menentu. Meskipun banyak pula orang yang mengantarkannya, namun wajah-wajah yang ragu dan tidak yakin akan langkah-langkah sendiri telah mewarnai iring-iringan itu. Iswari sendiri tidak ikut mengantar Ki Wiradana ke kubur. Bersamanya Yesoka ia berada di rumah merenungi semua peristiwa yang telah terjadi. Namun dalam pada itu, beberapa kalinya Yesoka berkata kepadanya, jangan terpanjang pada masa yang pernah terjadi Iswari. Angkatlah wajahmu. Lihatlah jalan panjang yang masih harus kita lalui. Kau harus mengantar anakmu dengan selamat, sampai saatnya ia dapat berdiri sendiri sebagai kepala tanah perdikan tanah ini. Para perwira pajang yang ada di tanah perdikan ini telah menyatakan kesediaan mereka untuk menjadi saksi apa yang telah terjadi di sini, sehingga pajang tidak mencabut kedudukan tanah perdikan yang pernah diberikan kepada telatah ini. Iswari mengangguk kecil. Ia mencoba mencerna keterangannya Yesoka itu. Jika Iswari mendengar suara anaknya yang kebetulan tertawa atau menangis, maka ia pun seakan-akan telah mendapat dorongan di dalam dirinya, bahwa ia harus berbuat banyak bagi anaknya dan tanah perdikan yang pernah mengalami kegoncangan itu. Namun Iswari tidak pernah melupakan pesan suaminya di saat terakhir, bahwa ia harus berhati-hati menjaga anaknya. Tidak mustahil bahwa ada pihak yang ingin menyingkirkannya, karena ada anak laki-laki yang lain yang juga merasa berhak atas kedudukan kepala tanah perdikan itu. Tetapi beberapa orang perwira pajang telah mengatakan, bahwa pajang dapat saja menolak keturunan kepala tanah perdikan yang ternyata diragukan kesetiaannya, bahkan pajang berhak menunjuk orang lain meskipun juga dari darah keturunan yang sama, atau bahkan dari darah keturunan yang lain sama sekali. Atau yang lebih keras lagi pajang akan dapat mencabut hak sebagai tanah perdikan jika diperlukan sekali. Meskipun demikian kemungkinan bahwa seseorang atau sekelompok orang berusaha untuk menyingkirkan anak iswari itu bukannya satu hal yang mustahil. Karena itu, maka perhatian yang bersungguh-sungguh harus selalu diberikan kepada anak laki-laki yang tumbuh dengan suburnya itu. Sementara itu, tanah perdikan Sembojan masih mempunyai beban yang tidak ringan. Anak-anak muda yang tetap berada di pihak Jipang sampai saat terakhir dan tertawan, merupakan masalah yang harus dipecahkan dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Demikianlah, setelah penguburan Ki Wiradana lewat, maka tanah perdikan Sembojan pun mulai membenahi dirinya. Para pemimpin tanah perdikan itu untuk sementara sependapat, bahwa pasukan pajang masih diperlukan. Namun perlahan-lahan jumlah pasukan pajang itu akan dikurangi sejalan dengan kesiagaan tanah perdikan itu sendiri, serta keadaan keseluruhan yang meliputi pajang, Jipang dan Demak serta kadipaten-kadipaten yang lain termasuk keluarga kerajaan Demak. Para tawanan yang terdiri dari para bekas prajurit Jipang telah dibawa ke pajang sementara tawanan yang terdiri dari anak-anak tanah perdikan Sembojan telah ditangani oleh para pemimpin tanah perdikan sendiri. Namun para pemimpin tanah perdikan itu pun selalu berhubungan dan membicarakannya dengan para perwira pajang, langkah-langkah yang sebaiknya diambil atas anak-anak muda itu. Pada hari-hari pertama, pengawasan terhadap mereka masih benar-benar dilakukan dengan keras. Para pemimpin tanah perdikan Sembojan ingin mengguncang perasaan anak-anak muda itu dengan keraja seorang prajurit, sebagaimana mereka pernah ditempa oleh para prajurit Jipang. Para pengawal tanah perdikan terpilih yang mengawal dan menjaga para tawanan itu pun mendapat perintah untuk bertindak sebagai seorang prajurit atas para tawanannya. Seorang pemimpin pengawal tanah perdikan itu telah berbicara di hadapan para tawanan dengan bahasa yang keras. Jika satu atau sekelompok orang di antara kalian berbuat sesuatu yang dapat mengganggu lingkungan apalagi berusaha untuk melakukan pelanggaran atas paugeran tentang keberadaan kalian di sini, maka terhadap orang yang demikian akan diambil tindakan yang keras, berkata pemimpin pengawal itu, kemudian katanya selanjutnya, kami telah mengenal kalian, dan kalian pun telah mengenal kami. Karena itu, maka kami tahu pasti kesalahan kalian yang sulit untuk diampuni. Para tawanan itu mengumpat. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Para pengawal nampaknya bersiaga sepenuhnya untuk mengambil langkah-langkah sebagaimana dikatakan oleh pemimpin pengawal itu. Wajah-wajah dari para pengawal yang sebenarnya memang sudah dikenal dan mengenal para tawanan itu nampak tidak ramah sama sekali. Bahkan yang menyakitkan hati, di antara para pengawal itu terdapat juga kawan-kawan mereka sendiri yang pernah bergabung dengan pasukan Jipang. Namun yang menurut pengertian para tawanan itu justru telah berkhianat. Namun di hari-hari berikutnya, para tawanan itu mulai bergabung dengan sikap yang lain dari para pengawal. Meskipun para pengawal itu masih tetap bersikap keras dan hati-hati, namun kata-kata yang dilontarkan telah mulai bernada lain. Pemimpin pengawal yang pada hari-hari pertama selalu mengancam dengan kata-kata yang kadang-kadang kasar, mulai memergunakan istilah-istilah yang lembut. Aku minta maaf atas sikapku, berkata pemimpin pengawal itu pada satu saat kepada para tawanan, aku memang tidak dapat bersikap lain. Aku mengerti, bahwa kita adalah bersaudara. Namun kita sudah dipisahkan oleh sikap kita. Semoga sikap kita bukan gambaran dari keyakinan kita yang sudah mantap. Kami masih berharap bahwa sikap kalian akan berubah justru karena sikap kalian tidak dilandasi oleh keyakinan. Para tawanan itu memang mulai berpikir. Pemimpin pengawal itu menurut pengertian mereka adalah salah seorang di antara anak-anak muda yang oleh para prajurit Jipang tidak dianggap sebagai seorang yang cukup baik untuk diterima sebagai pengawal pada waktu itu. Namun beberapa orang tawanan itu melihat bahwa anak muda yang dianggap kurang baik itu ternyata memiliki kemampuan melakukan tugasnya dengan wibawa yang cukup. Tetapi masih ada juga seorang di antara para tawanan itu berdesis, ia hanya dapat berbicara. Coba, ada prajurit pajang di sini. Ia tidak akan berani berlagak seperti itu. Anggapan yang demikian ternyata telah menghinggapi beberapa orang tawanan yang tidak senang melihat sikap pemimpin pengawal itu. Bahkan seorang di antara para tawanan yang tidak dapat menahan diri telah berkata langsung, Kau jangan berbuat sewenang-wenang. Kau dapat berbuat demikian bukan karena kau mampu. Ingat, dalam pendadaran yang dilakukan oleh para prajurit Jipang, kau pun ikut pula. Tetapi kau telah ditolak karena kau tidak mampu berbuat apa-apa. Kau menjadi sakit hati. Dan sekarang kau mendapat kesempatan untuk melepaskan sakit hatimu, karena di belakangmu ada para prajurit pajang. Pemimpin pengawal itu mengerutkan keningnya. Ketika ia memandang para tawanan yang lain, ia mendapat kesan yang lain pula. Tidak banyak para tawanan yang bersikap seperti anak muda itu. Anak muda yang memang dikenalnya sebagai anak muda yang keras kepala, meskipun dengan demikian, ia termasuk anak muda yang mempunyai kemampuan jasmania yang tinggi. Untuk kali ini, pemimpin pengawal itu tidak menghiraukannya. Namun ia sempat menemui Gandari yang membimbingnya dalam melahkanuragan dan menceritakan apa yang dialaminya. Apakah kau akan menunjukkan bahwa kau memiliki kemampuan yang tidak kalah dari anak itu bertanya Gandar? Aku belum yakin, berkata anak muda itu. Aku akan meyakinkanmu, jawab Gandar. Tunda segala galanya untuk kira-kira tiga hari. Selama ini bersikap wajar sajalah sebagaimana kau lakukan sehari-hari. Selama itu aku akan melihat kemampuanmu. Pemimpin pengawal itu mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih. Aku akan menahan diri untuk tiga hari. Sebenarnya lah dalam tiga hari itu, di setiap malam Gandar telah menempa pemimpin pengawal itu secara khusus. Meskipun sebelumnya pemimpin pengawal itu telah mendapat latihan-latihan yang berat, Namun Gandar benar-benar harus yakin bahwa anak muda itu memiliki ilmu yang lebih baik dari para perwira yang pernah mendapat latihan-latihan dari para perwira Jipang. Ternyata rencana Gandar itu diketahui oleh seorang perwira pajang, sehingga sebagai seorang perwira prajurit ia mempunyai pengetahuan tentang kemampuan apa saja yang dimiliki oleh prajurit pajang dan Jipang yang bersumber dari induk yang sama pada saat demak berkuasa. Dengan demikian, maka perwira itu dapat ikut serta mengarahkan latihan-latihan yang berat dari anak muda itu sehingga ia benar-benar mampu mengimbangi kemampuan seorang prajurit. Bahkan pada malam ketiga Kiai Badra yang melihat Gandar melatih anak muda itu secara khusus ditunggui oleh seorang perwira pajang telah mendekat dan bertanya, Ada apa? Agaknya anak ini ingin secara khusus menempa diri. Gandar menceritakan dengan singkat persoalan yang dihadapi anak muda itu sehingga Kiai Badra pun tersenyum sambil berkata, Bagus! Tempa anak itu sehingga ia yakin. Perwira pajang itu akan dapat mengatakan, apakah ia sudah memiliki kemampuan secara pribadi sebagaimana seorang prajurit. Perwira itu sudah yakin, berkata Gandar. Jika demikian kau pun yakin, jawab Kiai Badra. Bahkan menurut perwira itu, ia sudah memiliki kemampuan seorang pelatih khusus. Bahkan secara pribadi ia memiliki kelebihan, berkata Gandar kemudian. Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya, ada baiknya untuk sekali-kali berbicara dengan anak-anak yang masih belum sempat menilai tingkah lakunya sendiri itu dengan bahasa yang khusus. Demikianlah, maka pemimpin pengawal itu benar-benar telah siap jika memang diperlukan. Di hari-hari yang pada malam harinya dipergunakan untuk menempa diri itu, ia tidak banyak berbicara. Tetapi sikapnya sama sekali tidak berubah. Bahkan terasa menjadi lebih angkuh dan keras. Khususnya dengan anak-anak yang seakan-akan telah menantangnya. Dengan demikian anak muda yang masih menganggap dirinya memiliki kelebihan karena pernah mendapat latihan-latihan yang keras dari perwira Jepang itu menjadi semakin membencinya. Beberapa kali anak-anak itu telah menegur langsung atas sikap pemimpin pengawal itu. Namun seakan-akan sama sekali tidak dihiraukannya. Namun setelah hari ketiga lewat, dan anak muda yang membencinya itu mengumpatinya lagi, anak itu berhenti di hadapannya sambil bertolak pinggang. Tetapi tawanan itu justru berkata, kau menjadi semakin sombong. Tetapi kami menjadi semakin tahu bahwa kau dapat perlakuan khusus. Tutup mulutmu, geram pemimpin pengawal itu. Kau tahu bahwa dengan kata-katamu itu kau akan dapat mendapat perlakuan khusus. Apapun yang akan kau lakukan atasku. Tetapi aku tahu siapa kau sebenarnya. Anak cengeng di sudut padukuhan. Ayahmu seorang pencari ikan, sedang biungmu pekerjaannya tidak lebih dari menjual daun pisang dan sekali-kali hanya mantikar. Nah, sekarang karena kau berhasil menjilat kaki orang-orang pajang kau berani bertolak pinggang, berkata tawanan itu. Kata-katamu menyakitkan hati, berkata anak muda itu. Kau memang memancing persoalan? Aku dapat mengikatmu dan memukulimu dengan rutan, anak stan. Jika kau menyebut orang tuaku, kau kira aku tidak tahu siapa orang tuamu. Seorang yang mengaku saudagar ternak namun tidak lebih dari botoh adu jago itu. Dan sebut sendiri, siapakah ibumui? Persetan dengan orang tuaku, jawab tawanan itu. Tetapi aku sudah berbuat sesuatu bagi tanah perdikan ini meskipun akhirnya aku jatuh ke tangan penghianat-penghianat. Seandainya anggapanmu benar, bahwa bukan kaulah yang berhianat. Apakah sebenarnya yang telah kau lakukan? Beramai-ramai pergi ke pajang sambil bersembunyi di punggung orang-orang Jipang? Itulah yang kau sebut telah pernah berbuat sesuatu bertanya anak muda pemimpin pengawal itu. Sementara itu beberapa orang telah datang berkerumun. Dua orang tawanan yang lain berusaha untuk membawa kawannya yang marah itu untuk menyingkir. Tetapi anak muda itu tidak mau, bahkan ia telah menghentakan tangan kedua orang kawannya itu. Sementara beberapa pengawal menjadi tersinggung melihat sikapnya. Seorang di antara para pengawal berkata, kita ambil saja anak itu. Bukankah ia anak tukang adu ayam yang sering berkelahi di arena itu? Tetapi pemimpin pengawal itu menggeleng. Katanya kepada kedua orang tawanan yang akan menyingkirkan anak itu. Biarlah. Apa yang dikehendaki? Mungkin ia merasa bangga bahwa ia terpilih menjadi seorang pengawal pada saat orang-orang Jipang ada di sini, sedangkan aku waktu itu tidak diterima. Tetapi aku mampu membuktikan bahwa meskipun saat itu aku tersisih, tetapi aku tidak lebih buruk daripadanya dalam melahkan huragan. Agaknya ia dapat diterima bukan karena kelebihan yang dimilikinya pada tubuhnya, tetapi hanya kebetulan saja para perwira Jipang waktu itu memang tidak bersungguh-sungguh atau mereka memang dumu. Gila, geram tawanan itu. Aku yakin kau tidak berani membuktikan. Jangan tanggapi, berkata seorang pengawal. Biarlah aku membungkamnya dengan ujung tombak. Tetapi pemimpin pengawal itu tersenyum. Katanya, biarlah aku membuktikan bahwa bualannya itu hanya omong kosong. Dan tiba-tiba saja pemimpin pengawal itu berkata kepada para pengawal, siapkan arena. Hi, apakah kau bersungguh-sungguh bertanya beberapa pengawal hampir berbareng? Aku bersungguh-sungguh, jawab pemimpin pengawal itu. Beberapa pengawal itu menjadi cemas. Mereka menyadari bahwa tawanan itu adalah anak-anak muda pilihan yang dianggap paling baik justru pada pilihan pertama. Apalagi anak muda itu sudah mendapat tempaan yang berat dari para perwira Jipang. Meskipun pemimpin pengawal itu juga pernah mengalami latihan-latihan yang berat, namun tataran kemampuan mereka masih harus diperhitungkan pula. Jangan cemas, berkata pemimpin pengawal itu. Sebelum aku dibawa gandar ke pajang secara khusus, aku mendapat tempaan khusus pula. Bahkan selama aku di pajang tanpa mengenal waktu aku selalu berlatih dan sedikit pengalaman di medan yang sebenarnya. Para pengawal itu ternyata tidak dapat mencegahnya lagi. Yang dikatakan oleh pemimpin pengawal itu memang benar. Ia termasuk salah seorang yang secara khusus telah dijemput oleh gandar dan dibawa ke pajang. Untuk itu gandar memang telah menempahnya secara khusus. Namun para pengawal itu tidak tahu, bahwa di dalam tiga malam terakhir anak muda itu pun telah mendapat petunjuk-petunjuk dan latihan khusus lagi bahkan di bawah pengawasan seorang perwira pajang yang mengetahui ukuran kemampuan seorang prajurit Jepang dan pajang. Karena baik perwira itu maupun gandar yakin bahwa tawanan itu tidak memiliki ilmu yang lebih baik dari para prajurit Jepang yang sebenarnya. Setinggi-tingginya kemampuannya tentu dalam batas setingkat dengan para prajurit. Perintah pemimpin pengawal itu untuk membangunkan sebuah harna memang menarik perhatian. Rencana itu telah dengan cepat menjalar sehingga para pemimpin tanah perdikan Sembojan pun mendengarnya. Namun ketika iswari ingin mencegahnya, gandar berkata, biarkan saja. Pemimpin pengawal itu memiliki kehususan. Iswari termangu-mangu. Namun ia masih saja merasa cemas. Bahkan ketika Kiai Badra pun menasihatinya untuk tidak cemas iswari masih tetap berdebar-debar. Para tawanan yang keras kepala itu sebaiknya memang melihat sendiri kemampuan para pengawal, berkata Kiai Badra. Tetapi bagaimana jika tawanan itu dapat mengalahkannya berkata iswari. Kiai Badra tersenyum sambil berkata, mudah-mudahan penilaian gandar dan perwira pajang itu tidak salah. Iswari akhirnya tidak mencegahnya meskipun ia masih tetap dibayangi oleh kecemasan. Sementara itu, para pengawal benar-benar telah menyiapkan sebuah harna. Para pengawal dan bahkan beberapa orang pemimpin tanah perdikan Sembojan dan para perwira prajurit pajang telah menyaksikan pula. Sementara itu, para tawanan pun mendapat kesempatan pula untuk melihat. Apakah yang dikatakan oleh kawannya itu benar bahwa para pengawal tanah perdikan adalah sekadar sisa-sisa dari anak-anak muda yang tidak terpilih untuk menjadi pasukan pengawal yang baik? Sehingga karena itu, maka para pengawal itu tidak lebih dari anak-anak muda yang hanya sekadar berlindung di bawah ketajaman ujung pedang para prajurit pajang. Ketika tawanan itu memasuki harna, maka wajahnya nampak menjadi cerah. Sementara itu pemimpin pengawal itu pun telah melepaskan semua senjatanya dan hadir di lapangan sebagaimana tawanan yang pernah menantangnya itu. Kau akan menyesal, geram tawanan itu. Aku akan membunuhmu meskipun aku tahu, akibatnya aku akan dihukum picis. Tidak, sahup pemimpin pengawal, kau tidak akan dihukum jika kau menang. Tetapi sayang, hukumanmu akan berlangsung diarna itu. Tawanan itu tertawa, katanya, bukankah kau masih ingat bagaimana kau diusir ketika kau bersamaku mengalami pendadaran? Bagaimana kau dicacimaki para pelatih pada waktu itu, karena kau dengan keadaanmu berani ikut memasuki pendadaran? Bukankah kau yang hampir pingsan ketika kau harus memanjat tambang dan kemudian terayun untuk meloncat di parit? Ya, jawab pelatih pengawal itu. Nah, jika demikian, apakah artinya kau memasuki arena seperti ini? Bukankah kau hanya sekadar membunuh diri bertanya tawanan itu? Aku ingin membuktikan bahwa para perwira Jepang itu memang dumu. Akulah yang sebenarnya anak terbaik pada waktu itu. Tetapi mereka tidak melihatnya. Justru mereka telah menerimamu hanya karena kau pandai membual dan bertingkah laku kasar, sahup pemimpin pengawal itu. Tawanan itu menggeram. Namun pemimpin pengawal itu mendahuluinya, bukankah kita akan berkelahi? Jika kau masih saja membual maka perkelahian ini akan urung. Kawan-kawanmu yang menonton akan kecewa dan aku pun kecewa karena aku tidak sempat membuktikan bahwa orang-orang Jepang itu dungu dan kau pun lebih dungu lagi dari mereka. Tawanan itu memang tidak menjawab. Matanya menjadi merah oleh kemarahan yang menghentak-hentak. Sejenak keduanya masih bergeser berputar. Namun sejenak kemudian tawanan itu telah meloncat menerkam lawannya. Tetapi lawannya sempat mengelak. Bahkan ia tidak membiarkan tawanan itu menyerangnya pula. Justru pengawal itu telah berputar dengan ayunan kaki mendatar. Tetapi tawanan itu melihat serangan mendatar itu datang. Dengan tangkas ia bergeser surut, sehingga ayunan kaki yang mendatar itu tidak menyentuhnya. Sekejap kemudian keduanya telah berdiri tegak dengan kaki renggang, siap untuk bertempur lebih sengit lagi. Sebenarnya lah sejenak kemudian keduanya telah bertempur dengan sengitnya. Tawanan itu memang seorang yang memiliki kemampuan setingkat dengan para prajurit. Ia telah pernah ditempa oleh para perwira jipang di tanah perdikan Sembojan. Satu kesempatan yang pada waktu itu agaknya diperebutkan. Dengan demikian tawanan itu memang merasa bahwa ia memiliki kemampuan yang tentu jauh lebih baik dari pemimpin pengawal yang pernah ditolak oleh orang-orang jipang pada waktu itu. Aku akan membuktikan bahwa pilihan para perwira jipang itu tepat pada waktu itu, berkata tawanan itu di dalam hatinya. Tetapi sebaliknya pemimpin pengawal itu juga ingin mengatakan bahwa meskipun ia pernah ditolak oleh para perwira jipang, namun ia memiliki kemampuan yang tidak kalah baiknya dari kawan-kawannya yang dalam pemilihan yang pertama itu telah terpilih. Dengan demikian maka kedua orang itu telah membawa keinginan masing-masing untuk menyatakan kebenaran sikap dan pendapatnya lewat perkelahian itu. Para pengawal tanah perdikan Sembojan dan para pemimpinnya menyaksikan pertempuran antara kedua orang itu dengan tegang. Mereka melihat pengawal itu bertempur dengan tata gerak yang cepat dan langkah-langkah yang mantap. Sedangkan tawanan itu pun telah menunjukkan kemampuannya dan kekuatan yang tersirat pada setiap geraknya. Sementara itu tawanan itu mulai merasa heran. Lawannya ternyata tidak dapat ditumbangkan dengan mudah sebagaimana dibayangkan sebelumnya. Ia menduga bahwa lawannya itu tidak akan dapat bertahan sepenginang karena kemampuannya akan segera dapat menggulungnya tanpa ampun. Tetapi yang dijumpainya memang agak diluar dugaannya. Namun tawanan itu berkata di dalam dirinya, mungkin ia memiliki keterampilan yang tinggi. Tetapi aku yakin ketahanan tubuhnya yang lemah itu tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Dengan demikian tawanan itu memang berusaha untuk memancing agar dera permainan itu menjadi semakin cepat. Ia berharap bahwa dengan demikian nafas pemimpin pengawal itu akan bagaikan terkuras dari longga dadanya. Agaknya pemimpin pengawal itu tidak dapat menghindari dera serangan lawannya, sehingga pertempuran itu memang menjadi lebih cepat. Keduanya saling menyambar dan saling menghindar. Tangan dan kaki mereka bergerak dengan cepat, menggapai sasaran namun kemudian menangkis serangan. Tawanan yang pernah ditempa oleh para perwira Jepang itu berusaha untuk bertempur pada jarak yang panjang, sehingga langkah dan gerak mereka pun menjadi semakin banyak mengerahkan tenaga. Namun beberapa saat mereka bertempur, tawanan itu justru menjadi semakin heran. Pemimpin pengawal itu sama sekali tidak menjadi letih dan kehilangan kemampuannya untuk melawan. Setelah mereka berkelahi beberapa lama, pemimpin pengawal itu masih saja mampu bergerak dan bertempur dengan tangkas dan cepat. Bahkan kadang-kadang pemimpin pengawal itu telah menunjukkan gerak yang tiba-tiba dan agak membingungkan. Tawanan itu semakin lama menjadi semakin berdebar-debar. Ternyata bahwa pemimpin pengawal itu memiliki kemampuan jauh lebih baik dari yang diduganya. Dengan demikian ia tidak dapat menguras tenaga pemimpin pengawal itu seperti yang direncanakan dan kemudian mempermainkannya seperti seekor kucing mempermainkan seekor tikus kecil yang lemah, yang untuk lari pun tidak akan mungkin lagi mendapat kesempatan. Tetapi pemimpin pengawal itu masih tetap garang dan berloncaran dengan cepatnya. Karena itu, maka tawanan itu harus mengubah care yang dipergunakannya. Ia tidak lagi menunggu sampai lawannya kehabisan tenaga dan menjeratnya ke dalam permainan yang akan menjadi tontonan yang menarik. Tetapi tawanan itu bertekad untuk dengan segera menghancurkan lawannya. Ia tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan memberikan kesan seolah-olah pemimpin pengawal itu dapat mengimbangi kemampuannya. Dengan demikian maka pertempuran itu bukan saja semakin cepat, tetapi juga menjadi semakin keras. Sambil meloncat menyambar lawannya, tawanan itu berteriak lantang, ternyata kau harus dihancurkan sama sekali. Pemimpin pengawal itu terkejut ketika tiba-tiba saja ia mendengar lawannya berteriak. Apalagi tangan lawannya yang mengembang dengan jari-jari terbuka hampir saja menerkam wajahnya. Gila, geram pemimpin pengawal itu. Kau membuat aku terkejut. Bukan karena ilmumu, tetapi karena mulutmu. Tawanan itu menjadi semakin marah. Karena tangannya tidak mengenai sasaran, maka demikian kakinya menyentuh tanah, tiba-tiba saja ia telah melenting menyerang dengan kaki mendatar. Hampir saja serangan yang keras itu dapat mengenai lawannya. Tetapi pemimpin pengawal itu sempat meloncat mengelak. Bahkan ketika kaki tawanan itu terjulur, tiba-tiba saja dengan gerak yang sangat cepat, pemimpin pengawal itu justru telah menyerang kaki yang lain, yang tegak di atas di tanah. Serangan itu memang tidak terduga. Tetapi tawanan itu sempat melihatnya. Namun ia agak terlambat mengambil sikap. Justru karena kakinya yang sebelah terangkat, maka sulit baginya untuk pada waktunya menghindar. Pada saat yang demikian, maka kaki pemimpin pengawal itu sempat menyambar kaki tawanan itu pada saat kakinya yang lain terangkat. Sebuah dorongan yang kuat telah melemparkannya. Tetapi tawanan itu memang sudah memperhitungkan meskipun ia tidak sempat menghindar. Karena itu, demikian kaki pemimpin pengawal itu mengenainya, maka ia pun telah membiarkan dirinya berguling namun dengan cepat sekali melenting berdiri. Namun ternyata pemimpin pengawal itu benar-benar memiliki kemampuan di luar dugaannya. Demikian ia tegak, maka tiba-tiba saja terasa dadanya bagaikan ditepuk oleh kekuatan yang luar biasa, seakan-akan segumpal batu hitam menimpa dadanya itu. Karena itu, maka tawanan itu telah sekali lagi terdorong kuat sekali. Sekali lagi ia harus menjatuhkan diri dan kemudian melenting berdiri. Tetapi ia mengumpat dengan kasar ketika pada saat ia tegak, pemimpin pengawal itu telah tegak dihadapannya pula. Bahkan sambil tersenyum dan bertolak pinggang ia berkata, satu permainan yang bagus. Ternyata latihan-latihan yang kau lakukan di bawah bimbingan para perwira Jepang itu memberikan kemampuan yang cukup baik kepadamu. Tawanan itu mengumpat. Namun sebenarnya lah ia melihat pemimpin pengawal itu berdiri tegak di dalam keadaan yang masih segar. Sementara dadanya sendiri merasa sesak oleh serangan yang ternyata adalah dorongan telapak tangan pemimpin pengawal itu. Dari mana kau mendapatkan kekuatan dan ketahanan tubuh itu anak setan geram tawanan itu? Sejak semula sudah aku katakan, jawab pemimpin pengawal itu. Bukan keadaan tubuhku dan ketajaman nalarku yang menyebabkan aku ditolak untuk mengikuti latihan-latihan pada waktu itu. Tetapi orang-orang Jepang itulah yang dungu. Mereka tidak melihat bahwa dengan sengaja aku berbuat demikian agar aku tidak terseret ke dalam sikap dan anggapan seperti yang bermukim di kepalamu sekarang ini. Persetan, geram tawanan itu. Terserahlah apa yang ingin kau katakan. Tetapi aku telah membuktikan sendiri bahwa aku tidak lebih buruk dari kau yang pernah ditempa oleh para perwira Jepang justru pada angkatan yang pertama, jawab pemimpin pengawal itu. Tawanan itu tidak menjawab. Namun ialah yang kemudian dengan tiba-tiba dan di luar dogaan telah meloncat menyerang. Demikian tiba-tiba sehingga pemimpin pengawal itulah yang terlambat mengambil sikap. Yang dilakukannya kemudian ialah sekadar memiringkan tubuhnya dan menangkis serangan itu dengan tangannya. Yang terjadi adalah benturan yang keras. Pemimpin pengawal itu agaknya masih belum bersiap sepenuhnya menerima serangan itu, sehingga ialah yang kemudian terdorong beberapa langkah surut dan bahkan keseimbangannya tidak lagi dapat dipertahankan. Karena itu maka pemimpin pengawal itu pun telah jatuh berguling. Namun dengan penuh kesadaran ia telah meloncat berdiri dan bersiap untuk menghadapi kemungkinan. Lawannya lah yang bernafsu untuk memburunya dan menyerangnya pada saat pemimpin pengawal itu tegak, sebagaimana dilakukan oleh pemimpin pengawal itu atas dirinya, ternyata tidak dapat dilakukan. Bahkan keseimbangannya pun menjadi goncang, karena pada saat benturan itu, ia pun telah terpental selangkah surut pada saat justru ia ingin meloncat maju memburu lawannya. Hampir saja tawanan itu pun jatuh berguling. Namun dengan susah payah ia mampu tetap tegak, meskipun ia tidak sempat memburu lawannya sehingga lawannya mampu berdiri tegak dan bersiap menunggu serangannya. Tawanan itu mengumpat dengan marahnya. Sementara itu pemimpin pengawal yang telah terjatuh itu pun menjadi marah pula. Darahnya mulai terasa semakin panas di dalam tubuhnya. Dengan demikian, maka perkelahian yang kemudian terjadi menjadi semakin seru. Keduanya menjadi garang dan bertempur dengan keras dan bahkan kasar. Para tawanan yang mendapat kesempatan untuk melihat perkelahian itu menjadi berdebar-debar pula. Mereka juga tidak menyangka bahwa pemimpin pengawal itu ternyata memiliki kemampuan mengimbangi kemampuan kawannya yang mendapat kesempatan untuk ditempa dengan keras oleh para perwira Jipang. Mereka pun tahu bahwa anak muda yang menjadi pemimpin pengawal itu gagal pada pendadaran pada saat ia memasuki kesatuan pengawal pilihan. Tetapi mereka pun mulai menjadi ragu-ragu. Apakah anak muda yang menjadi pemimpin pengawal itu benar-benar tidak mampu menempuh pendadaran pada waktu itu, atau dengan sengaja memang membuat demikian agar ia tidak dapat diterima menjadi pengawal terpilih pada waktu itu. Sementara itu, pertempuran antara kedua orang itu pun menjadi semakin seru. Keduanya telah mengerahkan kemampuan mereka tanpa terkekang lagi. Benturan-benturan menjadi semakin sering terjadi. Namun dengan demikian, maka keduanya menjadi semakin menyadari tataran mereka masing-masing. Keduanya semakin mendapatkan kepastian tentang kemampuan mereka. Tawanan itu mengumpat tidak habis-habisnya. Anak muda yang disangkanya hanya sekadar menyombongan diri karena perlindungan para prajurit pajang itu ternyata memang memiliki kemampuan yang sulit diatasinya. Bahkan ketika mereka berkelahi beberapa lama, namun nampaknya tenaga pemimpin pengawal itu masih belum surut. Justru pada saat tawanan itu merasa bahwa ia sudah berada pada batas tertinggi dari kekuatan dan kemampuannya. Beberapa kali kedua belah pihak telah berhasil mengenai lawannya. Dan bahkan tubuh keduanya telah menjadi merah biru di beberapa tempat. Namun perkelahian itu masih saja berlangsung dengan sengitnya. Sebenarnya lah bahwa Gandhar pun mulai merasa cemas. Perkelahian itu sudah berlangsung terlalu lama. Jika pertempuran itu tidak segera selesai, maka Gandhar pun mencemaskan ketahanan kemampuan pemimpin pengawal itu. Tetapi pemimpin pengawal itu, betapapun kemarahan bergejolak di dalam dadanya, namun ia masih mempergunakan nalarnya sebaik-baiknya. Ia masih berusaha untuk tidak kehilangan kekang atas dirinya sendiri. Bahkan ia telah memperhitungkan kemungkinan perkelahian itu akan berlangsung lama. Dengan sengaja pemimpin pengawal itu ingin mengukur sampai seberapa jauh kemampuan dan ketahanan tubuh tawanan yang pernah ditempa oleh para perwira Jepang itu. Ia justru ingin membuktikan, bukan saja kepada lawannya itu, tetapi juga kepada para tawanan yang lain, yang pernah merasa dirinya orang terbaik di tanah perdikan Sembojan. Karena itu, meskipun keduanya telah merasa tubuh mereka saling disakiti, namun pertempuran itu masih berlangsung dengan sengitnya. Tetapi ternyata bahwa kekuatan dan kemampuan tawanan yang sudah berada di puncak itu mulai surut perlahan-lahan. Nafasnya mulai berdesahan dan keringat yang bagaikan diperas dari seluruh tubuhnya itu pun membuat kekuatannya seakan-akan semakin susut terus. Anak gila, geram tawanan itu. Ia masih mencoba menghentakan serangannya. Kedua tangannya telah terjulur menerkam dada lawannya pada saat ia melihat pertahanan lawannya terbuka. Namun pemimpin pengawal itu sempat bergeser selangkah surut, sehingga jari-jari tawanan itu tidak menyentuhnya. Namun justru pada saat yang demikian pemimpin pengawal itu merendahkan dan kakinya telah terjulur menyamping. Dengan cepat tawanan itu memutar tubuhnya sambil bergeser. Ia sempat mendorong kaki yang terjulur itu dengan sepenuh kekuatan sehingga kaki itu seakan-akan telah terlempar. Pada saat pemimpin pengawal itu berputar dengan bertumpu pada tumit kakinya yang lain, maka tawanan itu telah menyerang dengan pukulan ke arah lambung. Dengan meloncat selangkah ke depan, sambil sedikit merendah, maka tangannya terjulur dengan jari-jari merapat. Ujung jari-jarinya yang merapat itu siap untuk mematuk lambung lawannya yang sedang berputar itu. Tetapi pemimpin pengawal itu bergerak lebih cepat. Ia sempat melenting menyamping pada saat kakinya yang lain menyentuh tanah, sehingga dengan demikian, maka ujung jari-jari tangan yang merapat itu tidak mengenai sasaran. Namun tawanan itu tidak melepaskan lawannya. Ia masih berusaha untuk memburunya. Sambil meloncat selangkah maju tangannya menghantam ke arah kening. Namun pemimpin pengawal itu sempat bergeser. Pada saat tangan itu berdesing di sebelah keningnya, maka tiba-tiba saja pemimpin pengawal itu telah menghantam perutawanan itu. Pukulan itu demikian cepatnya sehingga sulit untuk dihindari. Tangannya yang lain yang berusaha menangkis sambil memiringkan tubuhnya, tidak berhasil membebaskannya sepenuhnya. Sehingga dengan demikian pukulan pemimpin pengawal itu masih juga mengenai lambungnya meskipun tidak telak. Namun demikian pemimpin pengawal itulah yang tidak mau membiarkan kesempatan berlalu. Pada jarak yang dekat itu ia justru menghentak maju selangkah. Sikunya diangkatnya mengarah ke dada tawanan itu. Gerakan itu berlangsung demikian cepatnya pada jarak yang sangat pendek. Karena itu, maka terasa dadanya itu tiba-tiba menjadi sesat. Pukulan itu bagaikan telah mematahkan tulang-tulang iganya. Tawanan itu masih sempat meloncat mundur. Ia jatuh pada kedua kakinya yang merendah. Satu kakinya ditarik setengah langkah ke belakang, sementara tangannya siap melindungi bagian samping tubuhnya. Sekali lagi pemimpin pengawal itu memburunya. Kakinya lah yang kemudian melingkar mendatar. Tumitnya lah yang mengarah ke punggung lawannya yang berdiri menyamping. Tetapi tawanan itu sempat meloncat surut sehingga putaran kaki lawannya itu lewat. Dengan tangkasnya tawanan itu telah menyerang, menyapu kaki lawannya yang menjadi tumpuan putaran tubuhnya. Sapuan itu demikian cepatnya sehingga pemimpin kelompok itu tidak sempat mengelak. Sapuan itu telah membentur kakinya sehingga pemimpin pengawal itu terlempar jatuh. Sebelum ia sempat melenting tawanan itu telah meloncat dan menghentakkan kakinya menyerang dada. Pemimpin pengawal itu sempat berguling. Sambil berputar ia telah mengayunkan kakinya menyelang ke arah yang berbeda, menjepit kaki tawanan itu dari dua arah pada ketinggian yang tidak sama. Satu putaran telah melemparkan tawanan itu sehingga ia pun tidak mampu bertahan berdiri. Ia pun telah terjatuh dan bahkan terbanting di tanah. Hanya karena latihan-latihan yang mapan sajalah yang menyelamatkannya, karena ia sempat berputar pada punggungnya, berguling dan kemudian melenting berdiri. Namun pada saat itu, pemimpin pengawal itu pun telah berdiri tegak pula. Keduanya saling memandang untuk sejenak. Keduanya telah mulai merasa bahwa tenaga mereka sedikit demi sedikit susut. Namun tawanan yang sama sekali tidak menduga bahwa pemimpin pengawal itu memiliki kemampuan olahkanuragan yang tinggi mulai menjadi gelisah. Nafasnya mulai berkejaran dan tulang-tulangnya serasa retak di mana-mana. Ketika keduanya terlibat lagi dalam perkelahian yang satu, maka pemimpin pengawal itu mulai merasa yakin bahwa ia benar-benar mampu melawan tawanan yang pernah mendapat latihan dari para perwira Jepang itu. Perlahan-lahan namun pasti ia semakin mendesak lawannya. Pukulan-pukulannya semakin sering mengenai tubuh lawannya. Bahkan ketika tawanan itu lengah, tangan pemimpin pengawal itu telah mengenai keningnya. Meta, tawanan itu berkunang-kunang. Tetapi ia telah mendapat tempaan lahir dan batin yang kuat sekali, sehingga tidak mudah baginya untuk berputus asa. Itulah sebabnya, maka tawanan itu masih juga berusaha mengayunkan tangannya pula mendatar dan berusaha menghantam leher pemimpin pengawal itu dengan sisi telapak tangannya. Tetapi dengan memiringkan tubuhnya sedikit ke belakang, ayunan tangan itu tidak mengenainya. Bahkan tiba-tiba saja ia telah meloncat maju sambil mengangkat lututnya, tepat mengenai perut pengawal itu. Terdengar keluhan tertahan. Perut itu rasanya menjadi sangat mulas. Bahkan rasa-rasanya isi perutnya telah terdorong ke dadanya sehingga ia tidak mampu lagi untuk bernafas. Pemimpin pengawal itu masih ingin meyakinkan bahwa serangannya itu menentukan. Kedua tangannya kemudian terayun dengan kerasnya. Dengan sisi telapak tangannya pula ia menghantam pundak tawanan itu kiri dan kanan. Tawanan itu mengaduh. Kemudian ia pun terhuyung-huyung surut ke belakang. Sementara itu pemimpin pengawal itu berkata kepada diri sendiri, Untung, aku tidak memukul lehernya dengan kedua sisi telapak tenganku dari dua arah. Sebenarnya jika ia memukul leher tawanan itu, agaknya tawanan itu tidak akan dapat bernafas lagi. Mungkin tawanan itu akan mati. Meskipun kematian itu terjadi dalam arna, namun akan dapat menimbulkan kesan tersendiri. Sesaat pemimpin pengawal itu berdiri tegak. Dilihatnya tawanan itu pun kemudian telah terjatuh di tanah. Nafasnya terengah-engah, sementara tenaganya bagaikan telah terhisap habis oleh perkelahian itu. Pemimpin pengawal itu pun berusaha untuk tetap bertahan berdiri. Sejenak ia mengamati keadaan. Namun kemudian sorak pun bagaikan membelah langit. Para pengawal telah bersorak-sorak melihat kemenangan itu. Para tawanan yang sempat menyaksikan perkelahian itu menarik nafas dalam-dalam. Mereka melihat satu kenyataan, bahwa pengawal tanah perdikan Sembojan ternyata memiliki kemampuan yang tinggi. Meskipun ia sadar, bahwa tidak semua pengawal memiliki ilmu setataran dengan pemimpin pengawal itu. Namun dengan demikian mereka harus mengakui, bahwa anak muda yang dianggap sebagai orang yang tersisih pada masa mereka memasuki pendadaran untuk menjadi pengawal di bawah tempaan para prajurit Jipang itu, telah mampu menyadap ilmu yang lebih baik dari mereka. Kekalahan salah seorang di antara para tawanan yang termasuk pengawal terbaik itu, telah memberi isyarat kepada mereka, terutama mereka yang sampai saat terakhir tetap pada sikap mereka, bahwa mereka harus mempertimbangkan segala macam segi untuk menentukan sikap mereka lebih lanjut. Sementara itu, para tawanan pun menjadi berdebar-debar. Pemimpin pengawal itu akan dapat menjatuhkan hukuman yang paling berat kepada pengawal yang telah menantangnya dan yang kemudian turun ke arna. Pemimpin pengawal itu jika mau, akan dapat membunuh lawannya tanpa dapat dipersalahkan, selama itu terjadi di arna. Sejenak mereka termangu-mangu. Pemimpin pengawal itu memang merasa sangat letih. Bahkan ia merasa seakan-akan sudah tidak mampu lagi berbuat sesuatu selain bertahan untuk dapat tetap berdiri. Tetapi beberapa saat kemudian, ketika angin semilir menyentuh wajahnya, maka tubuhnya pun terasa menjadi segar. Sebagian dari kekuatannya telah tumbuh kembali di dalam dirinya. Dia matinya lawannya yang terbaring dengan nafas terengah-engah. Dengan susah payah lawannya itu berusaha untuk bangkit. Namun demikian ia duduk, ia pun telah terbanting lagi jatuh terlentang tidak berdaya. Tawanan yang kalah itu pun sadar. Pemimpin pengawal itu akan dapat mendekatinya dan mencekik lehernya sampai mati tanpa ada seorang pun yang dapat menyentuhnya. Ia berhak berbuat demikian dalam perang tanding itu. Ketika ia melihat pemimpin pengawal itu maju setapak mendekatinya, maka jantungnya pun menjadi berdebar-debar. Rasa-rasanya ia ingin meronta dan meloncat bangkit untuk melawan. Tetapi tulang-tulangnya terasa bagaikan terlepas dari sendi-sendinya. Bahkan tulang-tulang rusuknya terasa bagaikan berpatahan. Karena itu, semakin dekat pemimpin pengawal itu ke arahnya, rasa-rasanya ia pun menjadi semakin gelisah. Namun akhirnya ia tidak mampu mengelak dari kenyataan, sehingga dengan demikian ia pun menjadi pasrah terhadap kenyataan, bahwa ia telah dikalahkan dan akan dapat diperlakukan apa saja oleh lawannya yang menang di arna perang tanding itu. Tetapi lawannya yang kemudian berdiri di sisi tubuhnya yang terbaring itu tidak melakukannya. Bahkan kemudian pemimpin pengawal itu berkata, Bangkitlah! Kembalilah kepada kawan-kawanmu. Namun kau sudah membuktikan bahwa anak-anak muda yang pernah menjadi pasukan pengawal di bawah tempaan orang-orang Jipang bukan anak muda yang terbaik dari tanah perdikan ini. Aku minta kau dan kawan-kawanmu menyadari, bahwa masih banyak hal yang salah terjadi di dalam alam pikir kalian. Bukan saja tentang kemampuan dalam melahkan huragan. Tetapi juga kekeliruan sikap batin kalian terhadap tanah perdikan serta para pemimpinnya. Renungkan! Kalian masih mendapat kesempatan. Tawanan yang kalah di arna itu termangu-mangu. Namun pemimpin pengawal itu pun kemudian berdiri menghadap perwira pajang. Sambil membungkuk hormat ia pun berkata, Perkelahian ini sudah selesai. Iswari menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat pemimpin pengawal itu telah menyelesaikan perang tanding serta mengambil sikap yang tepat setelah ia memenangkan perang tanding itu. Pemimpin pengawal itu tidak membunuh lawannya, tetapi membiarkannya hidup dan kembali kepada kawan-kawannya. Dengan demikian maka perang tanding itu pun telah selesai. Para pemimpin tanah perdikan Sembojan serta para perwira prajurit pajang telah meninggalkan arna. Mereka memang merasa tegang dan berdebar-debar. Namun rasa-rasanya dada mereka telah menjadi lapang. Pemimpin pengawal itu masih berdiri di arna. Sementara beberapa orang tawanan yang lain telah memasuki arna pula untuk menolong kawannya bangkit berdiri. Demikian tawanan itu berdiri, maka ia pun bertanya kepada pemimpin pengawal itu, Kenapa kau tidak membunuhku? Kau berhak berbuat demikian setelah kau memang dalam perang tanding ini. Apalagi aku hanya seorang tawanan yang dapat diperlakukan apa saja. Aku tidak ingin membunuhmu, jawab pemimpin pengawal itu. Aku hanya ingin membuktikan bahwa kau bukan orang terbaik bagi anak-anak muda tanah perdikan. Juga sikapmu bukan sikap yang mutlak benar. Karena itu, renungkanlah kembali apa yang pernah kau lakukan dan apa yang pernah terjadi di atas tanah perdikan ini. Tawanan itu tidak menjawab. Namun kemudian ia pun telah dipapah oleh kawan-kawannya meninggalkan arna itu kembali ke barak mereka di bawah pengawalan para pengawal dengan senjata telanjang. Para tawanan itu pun sempat memandang para pengawal itu sekilas. Mereka menyadari, bahwa tiba-tiba saja sikap mereka telah berubah. Para pengawal itu bukan sekadar golok kayu, digerakkan oleh tajamnya ujung-ujung pedang prajurit pajang. Namun mereka benar-benar pengawal yang berhak menyandang pakaian sebagaimana mereka kenakan dan senjata sebagai mereka pegang. Kemampuan para pengawal itu tidak begitu terasa dalam benturan kekuatan di medan pertempuran dalam perang berubuh. Para pengawal yang kemudian menjadi tawanan itu mengira, bahwa anak-anak muda tanah perdikan semejan itu sekadar berada di bawah bayangan dan perlindungan pasukan pajang. Ketika para tawanan itu telah berada di dalam barak mereka, maka mereka pun sempat merenungkan apa yang telah terjadi. Apalagi tawanan yang telah dikalahkan di arna perang tanding itu, sementara pemimpin pengawal itu tidak memberikan hukuman apapun kepadanya, apalagi membunuhnya meskipun ia berhak. Di bagian lain dari barak itu mulai terdengar pembicaraan yang bersungguh-sungguh. Mereka yang sudah mulai ragu-ragu, telah dipacu untuk menentukan sikap, bahwa tidak ada yang tersirat di dalam diri mereka kecuali penyesalan. Kita harus melihat kenyataan, berkata salah seorang tawanan. Tanah perdikan ini kini berada di tangan iswari. Istri tua Ki Wiradana. Kawannya mengangguk-angguk. Lalu katanya, bukankah ia memang berhak? Bukankah ia istri yang tua dan kita dapat menutup mat melihat saat kehadiran istri muda Ki Wiradana. Kita semuanya kecewa pada waktu itu. Namun rasa-rasanya kita bagaikan terbius ketika para perwira Jepang itu datang. Kita telah terjerumus untuk memilih sikap yang salah justru dengan penuh kebanggaan. Aku sudah menyesal sejak semula, sahut yang lain. Tetapi aku tidak sempat berbuat apa-apa. Lingkunganku telah menyeretku ke dalam sikap dan keadaan yang semula tidak aku kehendaki. Karena itu, ketika dipajang aku bertemu dengan saudaraku dari tanah perdikan, goncangan perasaanku menjadi semakin menekan. Beberapa orang tawanan yang mendengarnya mengangguk-angguk. Namun mereka yang sampai saat terakhir masih juga berani memaki pemimpin pengawal itu, harus menilai kembali sikapnya menghadapi para pengawal dan para pemimpin tanah perdikan Sembojan. Dalam keraguan-raguan itu, para tawanan pun ternyata menghadapi satu kenyataan, bahwa sikap para pengawal terhadap mereka pun perlahan-lahan telah berubah. Para tawanan tidak lagi berlaku sebagai prajurit yang keras dan garang. Tetapi mereka menjadi semakin dekat dan pembicaraan di antara para pengawal dan para tawanan telah menjadi bertambah terbuka. Iswari menyaksikan perkembangan keadaan itu pun menjadi semakin yakin akan keberhasilan para pengawal menguasai keadaan. Bukan secara wadah dan mengungkung mereka yang pernah berpihak kepada Jipang di barak-barak tertutup, tetapi justru menguasai perasaan mereka, sehingga hati mereka menjadi semakin terbuka menghadapi kenyataan. Dengan demikian, maka garis-garis batas di seputar barak-barak itu pun telah diperlonggar. Beberapa orang tawanan yang menurut para pengawal bersikap baik, telah diizinkan untuk bertemu dengan keluarganya. Bahkan beberapa orang telah diperkenankan untuk keluar dari barak-barak tertutup dan menengok keluarga mereka. Seorang tawanan yang semula bersikap keras dan kasar terhadap para pengawal, sebagaimana sikap tawanan yang turun ke arna perang tanding itu, benar-benar telah menyadari keadaan yang dihadapinya. Ketika para pengawal kemudian memberinya kesempatan untuk keluar dari barak tertutup itu sehari, maka waktu itu pun dipergunakannya sebaik-baiknya. Ibunya tidak dapat membendung air matanya ketika ia melihat anaknya yang sudah dianggapnya hilang itu kembali lagi kepadanya. Selama perang besar antara Pajang dan Jipang berlangsung, ia sudah merasa kehilangan anaknya. Namun ketika Jipang menyerah, ia berharap bahwa anaknya itu akan kembali lagi kepadanya. Tetapi yang terjadi telah membuatnya putus asa, karena Jipang dan anak-anak muda tanah perdikan yang berada di bawah pengaruh mereka datang menyerang tanah perdikan itu sendiri, sehingga akhirnya anaknya itu menjadi tawanan. Aku mengerti apa yang telah terjadi, berkata anak muda itu kepada ayah dan ibunya. Hatiku telah mulai terbuka. Syukurlah, berkata ibunya. Mudah-mudahan semua tekanan pada hati orang tua ini sudah berlalu. Anak muda itu mengangguk-angguk. Namun anak muda itu terkejut ketika ia mendengar derap kaki kuda yang berhenti di halaman. Ia melihat seorang pengawal tanah perdikan meloncat turun dari kudanya. Pengawal yang masih sangat muda. Namun hatinya semakin berdebar ketika ia melihat seorang yang masih sangat muda itu berlari-lari ke pintu rumahnya. Toleh, kaukah itu, anak muda yang berada di dalam itu hampir berteriak. Pengawal tanah perdikan itu tertegun. Ia pun kemudian berdesis, kakang. Keduanya pun kemudian berpelukan. Mereka sudah berpisah terlalu lama. Sejak mereka kanak-kanak, mereka hampir tidak pernah berpisah. Mereka adalah dua orang saudara laki-laki tanpa saudara yang lain. Kakaknya selalu membawa adiknya kemana ia pergi. Mencari dan membuat mainan untuk adiknya, menggendongnya jika adiknya merengek dan bahkan jika adiknya segan makan, adiknya itu telah disuapinya. Namun ia harus meninggalkan adiknya karena ia memasuki pasukan pengawal yang ditempa oleh para perwira Jepang. Anak muda itu mencoba mengingat bagaimana perasaannya pada waktu itu. Ia tidak lagi ingat, apakah ia merasa bangga atau segan bahkan merasa terpaksa untuk ikut dalam pasukan pengawal. Namun setelah ia ditempa dengan keras oleh para perwira Jepang, maka hatinya mengeras. Selakanya keyakinan itu tumbuh dan berkembang di dalam dirinya justru pada saat ia berdiri di tempat yang salah. Jepang telah dengan cerdik memberikan keterangan yang dapat meyakinkan para pengawal tentang keadaan yang dihadapi pada waktu itu, sehingga ia pun telah melihat kenyataan-kenyataan semu yang dibuat oleh para perwira Jepang itu. Ternyata kemudian adiknya yang masih sangat muda telah memasuki pasukan pengawal pula namun di sisi yang berseberangan. Kedua orang tua mereka pun menarik nafas dalam-dalam. Mereka memang merasa cemas seandainya keduanya ternyata tidak dapat mengekang diri masing-masing. Namun para pengawal, di bawah pimpinan Iswari telah mendapat lambaran agar mereka tidak bersikap memusuhi saudara-saudara mereka yang sedang ditawan. Mereka adalah anak-anak terbaik kita yang hilang, berkata Iswari. Dan kini kita telah menemukan kembali meskipun baru wadaknya. Karena itu perlahan-lahan kita harus mampu menemukan pula jiwanya kembali sebagaimana anak-anak terbaik yang pulang ke rumah ibu bapaknya. Kedua anak muda itu pun kemudian telah duduk di amben bambu di dalam rumah itu. Namun agaknya anak muda yang pernah berada di lingkungan pasukan Jipang itu tidak mampu menahan gejolak perasaannya. Tiba-tiba saja ia telah menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya untuk menyembunyikan air mata yang meleleh di pipinya. Dalam nada rendah dan suara yang bergetar ia berkata, Sebagai laki-laki aku pantang menitikan air mata. Tetapi kenyataan yang aku hadapi sangat menyentuh perasaanku. Untunglah kita tidak bertemu di medan pertempuran. Adiknya hanya menundukan kepalanya saja. Sementara kakaknya itu berkata, Tuhan Maha Besar. Dan kita telah dipertemukan dalam keadaan yang sangat baik ini. Adiknya hanya mengangguk-angguk saja. Meskipun ia ingin menjawab, tetapi ia tidak menemukan kata-kata yang tepat. Demikianlah, tawanan itu sempat makan dan minum di rumahnya tanpa merasa gelisah. Ia mendapat kesempatan sehari penuh. Apalagi di rumah itu ternyata ada seorang pengawal tanah perdikan Sembojan pula. Namun ternyata adiknya tidak dapat menemaninya sampai menjelang sore. Adiknya harus kembali ke kesatuannya untuk melakukan tugas-tugasnya. Jangan cemas kakang, berkata adiknya. Semua orang tanah perdikan ini dan di sekitarnya mampu mengekang diri. Mereka tidak akan berbuat apa-apa. Kakaknya itu mengangguk-angguk. Hatinya justru tergetar ketika ia melihat adiknya dengan tangkas meloncat ke punggung kudanya dan kemudian dilarikannya keluar halaman turun ke jalan di depan rumah mereka. Anak itu ternyata tumbuh dan berkembang dengan gagahnya, berkata tawanan itu. Ayahnya mengangguk kecil. Desisnya kemudian, Marilah, duduklah kembali. Tawanan itu masuk kembali ke ruang dalam dan duduk bersama ayah dan ibunya. Ia akan berada di rumah itu sampai matahari turun di sisi barat. Sebenarnya lah orang-orang tanah perdikan tidak bersikap memusuhinya ketika ia kemudian kembali ke barak tertutup. Seorang kawannya yang dikenalnya dengan baik sebelum ia pergi ke pajang telah bertemu pula di simpang tiga dalam pakaian pengawal tanah perdikan. Dengan akrab pengawal itu menyapanya meskipun ia tahu bahwa anak muda itu adalah tawanan. Beberapa saat mereka berbicara dengan lancar. Namun tiba-tiba tawanan itu telah menanyakan seorang kawannya yang lain yang mempunyai hubungan sangat baik pada waktu itu. Kawannya yang hampir di setiap hari bersama-sama pergi ke sawah, karena sawah mereka berdekatan letaknya. Bersama-sama menelusuri air dan bersama-sama menunggu air hampir semalam suntuk. Pengawal itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam ia menjawab, anak itu sudah gugur. Gugur tawanan itu mengulang. Kapan dan dimana? Belum lama. Ketika pasukan jipang itu menyerang tanah perdikan ini. Tanah kuburnya agaknya masih basah, jawab pengawal itu. Oh, tawanan itu mengangguk-angguk. Ia sadar apa yang telah terjadi. Karena itu, tiba-tiba saja terasa telah ada jarak di antara mereka berdua. Pengawal itu telah dicengkam oleh keharuan mengingat kawan-kawannya yang telah gugur. Yang mungkin di antaranya telah dibunuh oleh tawanan yang berdiri di hadapannya itu. Namun sebagaimana selalu diperingatkan oleh para pemimpin mereka, agar mereka mampu mengekang diri untuk menemukan satu masa yang lebih baik bagi tanah perdikan tanpa dibayangi oleh dendam dan kebencian. Betapa sulitnya, berkata pengawal itu di dalam hatinya. Namun ia pun kemudian memaksa diri untuk tersenyum dan berkata, Marilah. Sebentar lagi aku akan bertugas. Oh, silakan, jawab tawanan itu. Namun tiba-tiba pengawal itu berkata, Hi, apakah kau sudah bertemu dengan adikmu? Tawanan itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baru saja aku bertemu di rumah. Adikku telah menjadi seorang pengawal yang baik. Ya, jawab pengawal itu. Adikmu ternyata memiliki keberanian melampaui kawan-kawannya. Ia cepat maju dalam melahkan nuragan, sehingga para pelatih merasa heran akan ketajaman nalar budinya. Tawanan itu mengangguk-angguk. Ia memang melihat sesuatu yang lebih pada adiknya itu. Sejenak kemudian maka pengawal itu telah meninggalkannya. Tawanan itu mengikutinya dengan pandangan matanya, sehingga pengawal itu hilang di tikungan. Dengan langkah lesu tawanan itu menuju kembali ke barak tertutup. Di sepanjang jalan ia merasa berada di tanah kelahiran sendiri meskipun ia seorang tawanan. Ia tidak melihat sikap bermusuhan. Jika sekali-kali ia melihat gadis-gadis yang menepi karena berpapasan dengan dirinya, maka ia sama sekali tidak merasa tersinggung. Ia mencoba untuk memaklumi, apakah yang sebenarnya bergejolak di hati gadis-gadis itu. Ketika ia kembali ke barak, maka di pintu ragol halaman ia disambut dengan ramah oleh para pengawal yang berjaga-jaga. Meskipun para pengawal itu tetap bersiaga sepenuhnya, tetapi mereka menjadi semakin ramah. Mereka menyapanya sebagai kawan bermain di waktu remaja, bukan sebagai seorang pengawal menghadapi tawanannya. Dengan kera itu, perlahan-lahan Iswari dan seluruh tanah perdikan Sembojan telah menemukan kembali anak-anak mereka yang hilang. Perlahan-lahan tumbuhlah kesadaran di hati anak-anak mdua yang pernah terlepas dari kekang kendali pengabdian yang sebenarnya bagi tanah perdikan. Namun dalam pada itu, para pengawal tanah perdikan Sembojan tidak pernah melepaskan kesiagaan mereka, karena mereka menyadari bahwa bahaya yang sebenarnya masih tetap mengancam. Para prajurit Jepang yang pecah, Warsi dan Kirangga Gupita yang masih dapat menghimpun kembali gerombolan kalamerta yang pernah hilang namanya sesaat, setelah pemimpinnya dihancurkan oleh Kigede Sembojan sendiri. Sebenarnya lah para pemimpin pasukan Jepang yang pecah masih berusaha untuk dapat berhimpun kembali. Mereka berusaha untuk dapat saling berhubungan, sebagaimana dipesankan oleh para perwira mereka. Namun agaknya mereka mengalami kesulitan. Meskipun demikian, perlahan-lahan jumlah mereka yang sempat berkumpul itu pun menjadi semakin bertambah. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa atas tanah perdikan Sembojan, karena tanah perdikan dan kademangan di sekitarnya masih ditunggui oleh sepasukan prajurit pajang yang ditempatkan terpisah-pisah. Namun yang dalam keadaan yang gawat, mereka akan dapat dengan cepat dihimpun menjadi satu kekuatan yang tidak akan terlawan. Karena itu, maka para pemimpin bekas prajurit Jepang yang pecah itu, merasa lebih baik untuk mencari jalan lain daripada satu keinginan untuk memasuki tanah perdikan Sembojan. Agaknya untuk sementara mereka telah mengarahkan pandangan mereka kepada sekelompok bekas prajurit Jepang yang berada di sebelah barat pajang. Dalam keadaan yang lemah, maka mereka lebih baik bergabung dengan kawan-kawan mereka, sehingga dengan demikian mereka akan menjadi cukup kuat untuk setidak-tidaknya memperpanjang hidup mereka. Tetapi di samping bekas para prajurit Jepang yang berkeliaran, ternyata ada pula anak-anak tanah perdikan Sembojan yang berada di lingkungan pasukan Jepang yang kehilangan pegangan. Mereka tidak tertawan karena mereka sempat melarikan diri bersama para bekas prajurit Jepang. Tetapi prajurit Jepang pun kemudian tidak menghiraukan mereka lagi. Karena itu, maka mereka tidak lagi tahu apa yang sebaiknya mereka lakukan. Sementara itu mereka pun harus makan dan minum, sehingga dengan demikian maka mereka tersudut ke dalam keadaan yang sangat sulit. Dalam keadaan yang sangat menekan itu, mereka tidak mempunyai pilihan lain. Mereka tidak mau mati kelaparan, sehingga dengan demikian, maka mereka pun telah terdorong untuk mencari makan dengan care yang tidak sewajarnya. Mereka memasuki rumah-rumah di Kademangan di luar tanah perdikan Sembojan untuk minta makan kepada penghuninya. Jika terasa penghuninya agak keberatan, maka mereka terpaksa memergunakan kekerasan. Untuk sementara anak-anak muda itu masih berusaha untuk menghindari tanah perdikan Sembojan. Jika mereka terpaksa memergunakan kekerasan, maka orang-orang yang dipaksa itu bukan orang yang pernah dikenalnya. Namun peristiwa yang terjadi beruntun itu telah didengar oleh orang-orang tanah perdikan Sembojan. Para pemimpin dari Kademangan di sebelah menyebelah telah memberitahukan bahwa sekelompok anak muda yang kelaparan telah melakukan perampokan dengan kekerasan. Bahkan akhirnya yang tidak diharapkan pernah terjadi. Seorang pemilik rumah yang telah dilukai oleh anak-anak muda yang kelaparan, namun memiliki bekal olah kanuragan itu. Panjagaan di gardu-gardu telah ditingkatkan, berkata pemimpin pengawal di Kademangan sebelah. Tetapi mereka dapat juga menyusup memasuki rumah-rumah di Kademangan kami. Yang kami cemaskan adalah, bahwa pada suatu saat mereka tidak hanya mencari makanan dan minuman. Tetapi terdorong oleh kebiasaan itu, maka mereka benar-benar menjadi perampok. Mereka tidak mengambil makanan dan minuman karena kelaparan, Tetapi benar-benar merasa perlu untuk mengumpulkan dan memiliki harta benda yang berlebihan. Iswari yang mendapat laporan itu pun menjadi sangat prihatin. Ia pun kemudian memerintahkan semua orang untuk menyebarkan keputusan yang diambil oleh para pemimpin Tanah Perdikan Sembojan Dan bagi anak-anak muda Tanah Perdikan Sembojan yang berkeliaran tidak menentu. Mereka akan mendapat perlakuan yang baik jika mereka bersedia menyerahkan diri kepada para pengawal di Tanah Perdikan Sembojan. Tetapi anak-anak muda itu tidak pernah datang menyerah. Mungkin mereka tidak mendengar keputusan itu, berkata pemimpin pengawal Tanah Perdikan. Cobalah mempergunakan maklumat yang ditulis dan disebarkan. Mungkin pada suatu saat mereka sempat membaca, berkata Kiai Badra. Pemimpin pengawal Tanah Perdikan itu pun telah mencobanya. Mereka menulis di atas lembaran kain berwarna putih dan ditempelkan di beberapa tempat. Tidak hanya di lingkungan Tanah Perdikan Sembojan, tetapi juga di kademangan di luar Tanah Perdikan Sembojan. Ternyata pada suatu saat anak-anak muda itu menjumpai juga maklumat yang ditempelkan pada sebatang pohon randu alas yang besar di tengah bulak. Tiga orang anak muda yang berada dalam satu kelompok telah membaca maklumat itu. Untuk beberapa saat mereka merenungi kata demi kata yang tercantum dalam maklumat itu. Apakah yang dikatakan itu benar desis salah seorang di antara mereka? Entahlah, sahut kawannya. Tetapi yang menyerah pada saat perang terjadi itu pun telah ditawan. Apalagi kita. Mungkin maklumat itu dibuat setelah mereka menjadi putus asa karena mereka tidak mampu menangkap kita. Kedua orang yang lain mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, apakah kita akan memperhatikan maklumat kita? Persetan, geram kawannya. Kita bukan orang-orang dungu yang mudah dijebak. Kita akan meneruskan pengembaraan kita, sampai pada suatu saat kita mendapat hubungan dengan Kiranga Gupita, Warsi atau para pemimpin prajurit Jipang. Kawannya mengangguk-angguk. Katanya, kita akan bertahan. Kawan-kawan kita yang menyerah ternyata mengalami nasib yang sangat buruk. Mungkin seorang demi seorang mereka telah dibunuh, sehingga akhirnya mereka akan habis dan tidak lagi dicemaskan akan mengganggu untuk selama-lamanya. Pengkhianat-pengkhianat itu akan dapat memerintah Tanah Perdikan Sembojan menurut selera mereka. Kita harus berusaha untuk dapat menghubungi para prajurit Jipang. Tempat yang ditunjuk telah kita datangi beberapa kali, tetapi kita tidak pernah bertemu dengan seorang pun. Sementara itu kita tidak tahu, kemana Warsi pergi, berkata yang lain. Tetapi kita yakin bahwa mereka akan tetap pada sikap mereka. Warsi tentu berusaha untuk mendapatkan kembali Tanah Perdikan itu, karena anak laki-lakinya adalah anak Ki Wiradana yang berhak menggantikan kedudukan ayahnya, sahut kawannya. Nah, berkata yang lain. Apalagi kita. Sedang Ki Wiradana pun telah dibunuhnya ketika ia tertangkap dalam keadaan luka. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Yang seorang berdesis, ya, Ki Wiradana pun telah mereka bunuh pula, apapun yang mereka katakan. Dengan demikian, maka mereka bertiga pun sama sekali tidak berniat untuk menyerahkan diri dan kembali ke lingkungan keluarga Tanah Perdikan Sembojan. Bahkan dendam dan kebencian mereka terhadap kawan-kawannya di Sembojan pun menjadi semakin memuncak. Pada suatu saat, kita akan memasuki Sembojan itu sendiri. Biarlah orang-orang Sembojan mengetahui, bahwa kita masih ada dan mampu berbuat sesuatu. Ternyata yang mereka katakan itu bukan sekadar ucapan kata-kata saja. Mereka berusaha untuk pada suatu saat dapat melakukannya. Itulah sebenarnya, maka pada malam ketiga orang itu menyusup ke padukuhan yang termasuk dalam Tanah Perdikan Sembojan. Mereka mengerti bahwa penjagaan di malam hari di padukuhan-padukuhan dilakukan oleh anak-anak muda dengan baik. Karena itu, maka mereka pun telah melakukannya dengan sangat berhati-hati. Mereka bertiga sepakat untuk memasuki rumah seorang yang telah mereka kenal. Seorang yang mereka anggap cukup kaya. Kehadiran ketiga orang itu benar-benar mengejutkan. Pemilik rumah itu sama sekali tidak menyangka, bahwa tiga orang pengawal yang pernah ikut bersama pasukan Jipang itu telah datang di malam hari yang sepi dengan wajah yang menakutkan. Melihat pemilik rumah itu ketakutan, ketiga anak muda itu tertawa-tertahan. Seorang di antara mereka berkata, nah, kau lihat, bahwa kami masih tetap ada. Bukan saja wujud kami, tetapi juga sikap dan keyakinan kami. Aku tidak mengerti, jawab pemilik rumah itu. Keyakinan yang manakah yang kau sebut itu? Bahkan beberapa orang pengkhianat telah menguasai Tanah Perdikan ini, jawab salah seorang dari ketiganya. Jika mereka kalian sebut pengkhianat, siapakah yang sebenarnya berhak atas Tanah Perdikan ini bertanya pemilik rumah itu. Kau jangan berpura-pura bodoh, jawab anak muda itu. Pemangku jabatan kepala Tanah Perdikan ini adalah Ki Wiradana yang telah dibunuh oleh pengkhianat-pengkhianat itu. Kau salah, jawab pemilik rumah itu. Ki Wiradana diketemukan dalam keadaan luka parah. Segala usaha sudah dilakukan. Tetapi para pemimpin Tanah Perdikan ini telah gagal menyelamatkan jiwanya. Ki Wiradana telah meninggal dengan tenang ditunggui oleh para pemimpin Tanah Perdikan ini. Anak-anak muda itu menggeleng. Seorang di antaranya justru membentak. Jangan kau anggap kami dungu. Kami tahu apa yang telah terjadi atas Ki Wiradana itu. Aku mengatakan yang sebenarnya jawab pemilik rumah itu. Orang-orang Tanah Perdikan yang telah berkhianat itu dapat saja mengarangkan sebuah cerita tentang kematian Ki Wiradana. Tetapi kami tahu pasti peristiwanya, sehingga karena itu kau jangan mencoba membohongi kami, bentak salah seorang dari ketiga orang itu. Pemilik rumah itu melihat gelagat yang kurang hai. Karena itu, ia harus berusaha uri untuk menyesuaikan dirinya. Katanya, yang aku katakan sesuai dengan yang dikatakan oleh orang-orang yang kini memegang pimpanan. Jika yang aku katakan bukan yang sebenarnya, maka orang-orang yang memimpin Tanah Perdikan inilah yang telah membohongi aku pula. Ya, kau dan orang-orang, NG Setanah Perdikan ini telah dibohonginya. Sementara itu, kalian telah diperasnya pula agar kalian ikut membaayai kegiatan-kegiatan pengkhianatan mereka itu, geram salah seorang di antara mereka. Pemilik rumah itu termangu-mangu. Tetapi ia pun telah memutuskan untuk berusaha menyelamatkan diri, sehingga ia tidak membantah lagi. Bahkan ia pun telah mengangguk-angguk mengiakan. Nah berkata ketiga orang anak muda itu, sekarang berikan uang kepada kami. Kami memerlukannya untuk bekal perjuangan. Pada satu saat, maka kami dan kawan-kawan kami yang setia, akan datang kembali memasuki Tanah Perdikan ini sambil membawa anak Ki Wiradana yang berhak atas Tanah Perdikan ini. Pemilik rumah itu mengangguk-angguk. Ia memang tidak dapat menolak permintaan ketiga orang anak muda itu. Cepat bentak salah seorang di antara ketiganya. Pemilik rumah itu pun telah bergegas mengambil uang dan dimasukkannya dalam sebuah kampil kecil. Ia memang lebih baik memberikan uang itu daripada keselamatannya terganggu. Ketiga orang anak muda itu tentu mengalami tekanan hidup yang sangat berat sehingga mereka telah melakukan perampokan itu. Ternyata anak-anak muda itu tidak memaksa untuk minta lebih banyak ketika mereka menerima uang dalam kampil kecil itu, mereka sama sekali tidak mempersoalkan jumlahnya. Nah berkata salah seorang di antara mereka. Ingatlah. Pada suatu saat kami akan datang dalam keadaan yang lain. Kami akan datang sebagai pengawal yang terhormat di tanah perdikan ini untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Tanah perdikan ini akan diperintah oleh anak laki larkiki Wiradana. Sementara itu tanah perdikan ini akan menjadi landasan para prajurit Jipang untuk menegakkan kembali kebesaran pemerintah. Nah bukan saja Jipang, tetapi demak dan menghancurkan pemerontakan karbet yang mengaku bernama Hadi Wijaya itu. Pemilik rumah itu hanya mengangguk-angguk kecil saja. Terima kasih atas pemberianmu. Kami akan minta diri berkata salah seorang dari ketiga anak muda itu. Pemilik rumah itu tidak menjawab. Ia tidak dapat berbuat sesuatu untuk mencegah semuanya itu terjadi. Ketiga orang, anak muda itu membawa senjata meskipun masih tergantung di lambung. Ternyata ketiganya tidak menarik senjatanya untuk mengancamnya langsung. Demikian ketiga orang anak muda itu meninggalkan rumah, maka pemilik rumah itu pun segera berlari menuju kelongkangan. Dengan serta merta orang itu telah meraih pemukul kentongan. Jika ia membunyikan isyarat itu, maka ia yakin bahwa ketiga orang anak muda itu akan dapat ditangkap, karena anak-anak muda yang berada di gardu akan dengan cepat berpencar, menutup semua jalan dan yang lain menuju ke sumber isyarat itu. Namun ketika tangannya sudah terayun, terasa seakan-akan ada yang menahannya untuk tidak memukul kentongan itu. Pemilik rumah itu tidak mengerti kenapa tiba-tiba saja ia merasa kasihan terhadap ketiga orang anak muda itu. Perlahan-lahan pemilik rumah itu telah menggantungkan kembali pemukul kentongan itu sambil bordesah panjang. Istrinya yang melihatnya mengurungkan niatnya memukul kentongan bertanya dengan heran, Kenapa kau tidak membunyikannya? Mohon maaf, terpotong sedikit saja. Suaminya menjeleng lemah. Katanya, aku tidak sampai hati. Jika aku membunyikan kentongan ini, maka anak-anak muda dan para pengawal akan memburu mereka seperti sedang memburu tupai. Sedangkan ketiga anak-anak muda itu adalah keluarga kita sendiri, meskipun mereka telah tersesat. Tetapi dengan demikian kau telah membiarkan mereka berkeliharan, berkata istrinya. Jika ketiganya tertangkap, maka mereka akan mendapat perlakuan baik sehingga akhirnya mereka menyadari akan kekeliruan mereka. Pemilik rumah itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau benar. Tetapi aku tidak sampai hati melakukannya. Aku membayangkan ketiganya akan diburu dan mereka akan berkelahi sehingga ketiga orang anak muda itu dipaksa untuk menyerah. Mungkin karena keteguhan hati ketiga anak muda itu, mereka harus mengalami perlakuan yang keras sebelum mereka dapat diikat untuk dibawa ke barak-barak tertutup. Istrinya termangu-mangu. Namun katanya, apakah kau keberatan seandainya anak-anak itu mengalami perlakuan kasar, namun kemudian hati mereka terbuka dan tidak lagi berkeliharan seperti itu. Suaminya itu menjadi bingung. Namun kemudian katanya, aku akan ke gardu. Aku akan melaporkannya. Jika anak-anak muda di gardu akan memburunya, aku akan ikut bersama mereka. Istrinya tidak mencegahnya. Ia tahu, suaminya mencemaskan ketiga anak muda itu jika terjadi benturan kekerasan karena ketiga anak muda itu juga bersenjata serta dilandasi oleh keyakinan yang dianggapnya benar. Keyakinan yang akan digenggamnya dengan segala akibatnya, bahkan mati sekalipun. Sesaat kemudian, maka suaminya itu pun telah turun dengan tergesa-gesa ke halaman dan kemudian keluar dari pintu regol halaman. Menembus kegelapan ia menuju ke gardu terdekat di ujung jalan itu. Kehadirannya di gardu itu memang mengejutkan. Apalagi sikapnya yang gelisah dan tergesa-gesa. Sesuatu telah terjadi di rumahku, berkata orang itu. Apa bertanya seorang pengawal. Orang itu pun kemudian telah menceritakan apa yang telah terjadi. Tiga orang datang kepadanya untuk minta sejumlah uang yang tidak disebutnya. Ketika ia memberikan uang itu, mereka tidak mempersoalkan jumlahnya. Mereka pun sama sekali tidak menyakiti kecuali mengatakan bahwa ketiganya akan kembali untuk merebut tanah perdikan itu dari para pengkhianat. Kenapa kau tidak membunyikan isyarat, tegur pengawal itu? Aku tidak sampai hati, berkata orang yang telah dirampok itu. Kemana mereka sekarang bertanya pengawal itu pula? Aku tidak tahu, jawab orang yang dirampok itu. Pengawal itu pun kemudian menyampaikan persoalannya kepada kawan-kawannya. Orang yang malam itu mendapat tugas memimpin sekelompok kecil kawan-kawannya itu pun segera memerintahkan para pengawal untuk mencari. Tetapi orang yang dirampok itu tidak berhasil mencegah para pengawal itu membunyikan isyarat. Dengan demikian maka sejenak kemudian, suara kentongan pun telah menjalar dari satu gardu ke gardu yang lain. Bahkan kemudian ta'ah terdengar pula suara kentongan di padukuhan terdekat menyahut isyarat yang bergema di malam yang sepi itu. Dalam waktu yang singkat, maka semua jalan memang telah tertutup. Kelompok-kelompok kecil anak-anak muda telah berusaha untuk mengawasi semua sudut halaman dan setiap jengkal dinding padukuhan, sehingga tidak seorang pun yang akan mungkin dapat lolos dari pengamatan mereka. Karena yang kemudian berusaha untuk menemukan ketiga orang anak muda yang merampok uang itu bukan hanya mereka yang sedang bertugas malam itu, tetapi semua laki-laki di padukuhan itu telah keluar dan ikut pula mencarinya setelah mereka mendapat keterangan apa yang telah terjadi. Tetapi ketiga orang anak muda itu ternyata telah keluar dari padukuhan. Mereka telah mendapat kesempatan untuk meloncati dinding padukuhan dan hilang di bulak yang luas, di antara tanaman jagung yang tumbuh dengan suburnya. Betapa lambannya mereka, berkata salah seorang dari ketiga anak-anak muda itu. Ketiganya tertawa. Yang lain telah menyahut di sela-sela suara tertawanya, bagaimana mereka akan dapat bertahan dengan care seperti ini. Lamban, sedikit dungu dan tanpa keberanian bertindak. Ketiganya tertawa semakin keras. Namun, di bagian lain dari tanah perdikan itu telah terjadi pula suatu peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Malam itu juga, di luar pengetahuan ketiga orang anak muda yang merampok itu dua orang anak muda yang semula juga menjadi pengawal yang berpihak kepada Jipang serta sempat melarikan diri dari Medan, berada di tanah perdikan itu pula. Keduanya berada di rumah orang tua dari salah seorang di antara mereka. Ketika keduanya mendengar kentongan berbunyi dan menjalar di seluruh tanah perdikan, maka keduanya pun menjadi cemas. Dengan tergesa-gesa mereka bersiap. Digantungkannya pedang mereka dilambung sambil bergumam dengan kasar, tentu ada penghianat yang telah melaporkan kehadiranku di sini. Menurut perhitunganku tidak seorang pun yang mengetahui aku telah berada di rumah. Karena itu tentu salah seorang dari keluarga kita sendiri yang telah berhianat itu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sampai hati melaporkan kehadiran kalian jawab ayahnya. Tetapi kenapa para pengawal telah mengetahui kehadiran kita dan memukul kentongan, geram anaknya? Bukankah sumber isyarat itu bukan dari padukuhan ini bertanya ayahnya. Mereka tidak akan mencari kemari. Tetapi mereka akan menuju ke padukuhan sumber isyarat itu. Mungkin ada juga kawan-kawanmu yang menyusup pulang ke rumahnya di padukuhan lain. Anaknya termangu-mangu. Namun ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan bersama kawannya yang menunjukkan sikap tidak senang terhadap keadaan di rumah itu. Apakah kau memang menjebak aku dengan mengajakku bermalam di rumah ini bertanya kawannya itu. Anak pemilik rumah itu mengerutkan keningnya. Wajahnya menjadi tegang. Katanya, kau jangan membuat perkara. Kau mengenal aku seperti aku mengenalmu. Apakah menurut perhitunganmu aku mungkin akan berbuat demikian? Siapa tahu gejolak perasaan seseorang, jawab kawannya. Banyak di antara kita sudah berkhianat. Dan sekarang, akan dapat pula giliran itu datang kepadamu. Kau jangan mengigau, jawab anak pemilik rumah itu. Aku pun sedang mengalami ketegangan seperti kau. Kita sudah sama-sama letih selama mengalami tekanan hidup yang berat. Perasaanku pun menjadi mudah tersinggung pula seperti perasaanmu. Karena itu bayarlah kita berusaha tidak menumbuhkan persoalan-persoalan baru yang tidak berujung pangkal. Kawannya menggeram. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Bahkan ia pun telah berjalan hilir mudik di ruang tengah dengan menggenggam hulu pedang. Jika ada seseorang datang, maka aku akan membunuhnya, berkata anak muda itu. Aku tidak peduli siapa mereka. Kedatangannya tentu dalam hubungan dengan suara kentongan itu. Tidak enger, percayalah bahwa tidak seorang pun di antara isi rumah ini yang sampai hati berhianat. Anak itu adalah anakku yang aku besarkan dalam keadaan yang sulit dan berat. Aku pun mengenalmu sejak kau masih bayi karena ayahmu adalah sahabatku yang baik. Bagaimana mungkin aku dapat berhianat terhadap kalian? Apalagi aku tahu bahwa ayahmu sudah meninggal sehingga kau memerlukan seorang ayah yang meskipun bukan secara wadah memiliki kedudukan yang sah menjadi ayahmu, berkata orang tua anak muda yang satu lagi. Kawannya itu pun terdiam. Tetapi ketegangan benar-benar telah mencekam. Suara kentongan itu masih saja menggema. Bahkan mereka pun kemudian mendengar suara beberapa orang anak muda yang lewat di jalan di depan rumah itu. Anak-anak muda itu agaknya memang berada dalam kesibukan. Terdengar sekali-kali suara lantang meskipun tak begitu jelas maksudnya. Anak muda yang merada di dalam rumah itu memang benar-benar telah bersiap. Mereka adalah anak-anak muda yang sudah ditempa oleh para perwira dari Jepang, sehingga ketahanan tekat merekap pun tetap menyala di dalam dada. Namun ternyata tidak seorang pun di antara anak-anak muda dan para pengawal yang singgah ke rumah itu. Ketika suara kentongan kemudian meredah, maka ketegangan di rumah itu pun telah meredah pula. Namun kedua orang anak muda itu tidak lagi mau merebahkan badannya di amben besar di ruang dalam rumah itu. Pemilik rumah itu pun kemudian ikut pula duduk bersama anaknya dan kawannya yang merasa keselamatannya terancam itu. Bahkan istrinya telah mulai merebus air di dapur. Agaknya anak-anak muda itu tidak akan dapat tidur lagi semalam suntuk. Namun dalam pada itu, kegelisahan hati anak-anak muda itu masih saja setiap kali menggetarkan perasaan mereka. Ternyata malam itu tidak terjadi sesuatu. Ketika langit perlahan-lahan menjadi merah oleh cahaya fajar, maka kedua orang anak muda itu benar-benar menjadi tenang. Keduanya justru mulai terbaring setelah mereka meneguk minuman panas yang dihidangkan kepada mereka. Tidurlah berkata pemilik rumah itu, aku akan pergi ke sawah untuk mengairi tanaman. Jangan cemas lagi. Tidak akan terjadi sesuatu. Orang tua itu pun kemudian meninggalkan rumahnya menjelang matahari terbit sambil memhawa cangkul di pundaknya. Namun ia sempat berpesan, aku agak lama, karena menunggui air. Ketika orang itu telah berada di jalan, ia menjadi ragu-ragu. Ia harus menilai kembali, pikiran yang tiba-tiba saja muncul di kepalanya justru pada saat anaknya dan kawannya menuduhnya berhianat dengan melaporkan kehadirannya kepada para pengawal. Pikiran yang sebelumnya tidak pernah terbersit di kepalanya untuk melaporkan kehadiran anaknya itu justru bagaikan menjadi petunjuk untuk melakukannya. Bahkan ketika ia mendapat kesempatan untuk membicarakannya dengan istrinya, akhirnya istrinya pun menyetujuinya, meskipun semula ia menolak. Jangan serahkan anakku kepada para pengawal minta istrinya ketika mereka berbicara di dapur semalam selagi istrinya merebus air. Aku kira, jalan itu adalah jalan yang terbaiknya jawab suaminya, dengan demikian anak kita akan mendapat pembinaan lahir dan batin dari para pemimpin tanah perdikan ini yang sudah kita saksikan sendiri, bahwa mereka lebih baik dari Ki Wiradana dan apalagi orang-orang yang mempengaruhinya, termasuk Warsi, yang bahkan telah menyerahkan tanah ini kepada Jipang. Istrinya tidak begitu mengetahui persoalan yang dikatakan suaminya. Tetapi suaminya pun kemudian berkata, Nyai, aku menjamin bahwa keadaan anakmu akan lebih baik jika ia berada di tangan orang-orang tanah perdikan daripada ia tetap berkeliaran dan bahkan kemudian akan kembali bergabung dengan Warsi yang telah terbuka kedoknya bahwa Warsi adalah salah seorang dari pengikut kalamerta. Jika kau mempunyai keyakinan yang demikian kakang sahut istrinya, terserahlah kepadamu. Mudah-mudahan perhitunganmu itu benar. Suaminya mengangguk-angguk. Katanya, aku akan berhubungan langsung dengan para pemimpin sehingga tidak akan terjadi pertempuran yang lama dan berkepanjangan, yang akan dapat membakar perasaan dan tidak lagi mampu mengekang diri. Jika yang melakukannya itu justru para pemimpin, keadaannya akan berbeda. Mereka akan dengan mudah dapat menangkap anak kita sehingga justru karena itu, segalanya akan dapat segera dibenahi. Istrinya mengangguk kecil. Namun di kedua matanya telah membayang air mata. Sudahlah, berkata suaminya. Yang kita bicarakan ini adalah rahasia. Jangan sampai anak kita mendengarnya. Istrinya mengangguk. Sementara itu suaminya berdesis, besok pagi-pagi aku akan berpura-pura ke sawah. Sebenarnya lah bahwa laki-laki itu kemudian telah memantapkan rencananya. Tetapi ia akan pergi langsung ke rumah kepala tanah perdikan itu dan bertemu dengan isuari. Adalah menjadi kebiasaan isuari untuk menerima siapa saja yang berusaha menghubunginya asal ia berada di rumah. Ia tidak menolak pula permintaan orang tua itu untuk menghadap. Nyai, berkata orang tua itu. Aku akan menyerahkan persoalanku ke tangan nyai sepenuhnya. Isuari termangu-mangu. Dengan nada rendah ia bertanya, persoalan apakah yang kau maksud? Orang tua itu pun kemudian menceritakan tentang anaknya yang kebetulan berada di rumah. Anaknya yang ikut dalam pasukan Jipang dan bahkan yang telah melarikan diri dari arna pertempuran pada saat bekas prajurit Jipang menyerang tanah perdikan itu. Ia berada di rumah bersama seorang kawannya, berkata orang tua itu. Isuari mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih atas keteranganmu itu. Aku akan memerintahkan para pengawal untuk mengambilnya. Nyai, berkata orang tua itu. Aku mohon nyai jangan memerintahkan kepada anak-anak muda untuk menangkapnya. Mereka sama-sama muda, apalagi telah dibekali dengan dendam dan kebencian. Aku tidak sampai hati melihat anakku itu diseret dengan kasar serta diikat tangannya. Oh, Isuari tersenyum. Para pengawal tanah perdikan ini tidak akan berbuat demikian. Mereka telah mendapat pesan agar mereka memperlakukan anak-anak muda yang tersesat itu sebagaimana mereka memperlakukan saudara sendiri. Jika ada kekerasan itu adalah karena kami menginginkan segala sesuatunya berlangsung sesuai dengan rencana. Namun anak-anak tanah perdikan ini akan selalu dapat mengekang diri. Orang tua itu mengangguk-angguk. Namun ia masih juga memohon, seandainya nyai memerintahkan anak-anak muda untuk mengambil anakku, aku mohon nyai menyertainya. Isuari tersenyum. Katanya, baiklah. Aku akan berusaha agar segala sesuatunya terjadi dengan baik. Aku mengucapkan terima kasih atas keikhlasanmu menyerahkan anakmu yang kau nilai telah tersesat. Mudah-mudahan kita semuanya akan dapat menolongnya untuk menemukan jalan kembali. Terima kasih nyai, berkata laki-laki tua itu. Aku tidak akan segera pulang, agar aku tidak melihat apa yang terjadi. Aku masih mohon nyai untuk menenangkan istriku jika hatinya terguncang karena peristiwa ini, meskipun aku sudah memberitahukan kepadanya. Isuari mengangguk. Senyumnya masih nampak pada bibirnya. Katanya, aku akan berusaha berbuat sebaik-baiknya. Kau telah dengan jujur dan bersungguh-sungguh mencari jalan keluar bagi kesulitan yang membelit anakmu. Kami pun akan berbuat sebagaimana kau lakukan, karena anakmu adalah anak tanah perdikan ini. Karena itu maka ia adalah anakku juga. Terima kasih nyai. Aku percaya kepada nyai. Aku serahkan anakku hitam putihnya kepada nyai, berkata orang tua itu. Isuari menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, Aku akan berusaha.